Tersesat di Rawa Onom. Pengantar. Ini hanyalah sebuah kisah fiksi. Namun untuk lebih menekankan suasana, penulis melatar belakanginya dengan setting sejarah dan kepercayaan tradisi masyarakat Ciamis yang pernah berlangsung puluhan tahun silam. Mohon maaf kepada keturunan para pejabat tempo dulu yang para karuhunnya, leluhur, secara kebetulan ikut diceritakan sebagai tokoh-tokoh figuran dalam kisah ini. Pemberian maaf juga penulis pintakan kepada bangsa Onom yang dipercaya menguasai wilayah Rawa Onom dan sekitarnya, seandainya paparan cerita ini menyinggung perasaan. Penulis Rancah 1907 Warga rancah bersuka cita manakala Raden Bratanagara pindah dari kerangkeng Indramayu ke rancah. Mereka bersuka cita lantaran bangsawan ini dikenal sebagai bangsawan yang jujur, cerdik dan amat menyayangi rakyat kecil Raden Bratanagara pun sama suka citanya. Bagaimana tak begitu, sebab beliau kini kembali ke kampung halaman, setelah lama menembara di negeri orang. Kata peribahasa Sunda, Lirkebomulih Pakandangan, nyamuncang labuh kapuhu. Burung bangau kembali ke sarang. Yang membuat beliau senang, juga karena jabatannya naik. Semula-semula sebagai asisten wedana. Mana kala dipindah tugaskan ke rancah, beliau diangkat sebagai wedana rancah Raden Bratanagara adalah pejabat yang mengerti ilmu pertanahan kala itu. Ketika menjabat sebagai camat kerangkeng, banyak melakukan jasa bagi pemerintah, diantaranya mengeringkan tanah rawa seluas 700 hektare dan dijadikannya sebagai persawahan subur. Karena kecakapannya ini maka tak heran reputasinya terus meningkat dan kini beliau menjadi wedana rancah dengan tugas yang sama seperti di kerangkeng Dulura dan Bratanagara di uji kepandainya dan keberanainya untuk mengeringkan rawa onom. Mengapa perlu keberanian? Sebab penduduk rancah mengenal betul akan rawa onom, sebuah areal rawa berhutan, bukan saja banyak di binatang buas dan berbisa namun juga angker banyak dihuni makhluk gaib. Orang rancah menyebutnya sebagai onom, sebangsa makhluk halus yang kerap tampil di muka umum. Tak pernah mengganggu kecuali diganggu. Apakah usaha mengeringkan rawa untuk keperluan pertanian akan mengganggu kedamaian penduduk di alam sana? Pagi hari amat cerah. Sulendra, seorang pemuda usia 20 tahun tengah sibuk membereskan busur dan anak panah milik majikannya. Dengan amat gairah, Lendra, demikian panggilan akrabnya secara teliti dan telatan memeriksa anak panah demi anak panah. Yang ujungnya, sudah karatan, dia bersihkan hingga mengkilap. Demikian pun yang sudah terlihat tumpul, dia tajamkan lagi. Selain pandai memanah, bendara pun senang menggunakan tombak dan cikrak, Lendra, tutur Mang Sajum, lelaki setengah baya yang memperhatikan di sampingnya. Ya, ya, saya pernah melihat beliau melempar tombak dengan jitunya di hutan-hutan kecamatan kerangkeng sana, tutur Lendra senyum. Oh, jadi mana kala di kerangkeng pun bendara suka berburu juga, Lendra? Lendra mengangguk mengiakan, tapi kata bendara, berburu menjangan lebih asik di wilayah rancah sebab hutannya lebih lebat dan jenis binatangnya lebih banyak, tutur Lendra teringat ucapan majikannya. Betul itu. Tapi harus hati-hati, rawa lakbok itu ada penguasanya. Itu masuk ke wilayah kerajaan Pulau Majepti. Kita jangan sembarangan bertindak laku di wilayah mereka, kata Mang Sajum. Pulau Majepti itu tempat apa? Tanya Lendra sambil lalu sebab dia tengah membereskan berbagai peralatan berburu. Mang Sajum hanya tersenyum kecil untuk beberapa lama dia tak jawab pertanyaan, kecuali ikut bantu membereskan alat berburu. Kebetulan yang dayat yang mau cerita. Kata anak muda yang selalu memakai ketu, ikat kepala, warna hitam itu, Pulau Majepti merupakan sebuah gugusan pulau kecil yang berada di tengah-tengah wilayah rawa. Oh, saya kira tempat aneh. Di Indramayu pun tempat kayak gitu banyak, sih, kata Lendra sambil memberikan contoh, betapa banyaknya tanah rawa di sisi-sisi Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk kan saban tahun selalu banjir dan airnya kerap menggenangi persawahan. Dengan demikian, di sana banyak didapat tanah berawa, tutur Lendra. Mang Sajum tadinya mau menyela tapi diurungkannya niat itu. Namun tak begitu dengan yang dayat. Sebagai anak muda barangkali dia punya kesombongan untuk mengatakan sesuatu yang istimewa pada kampung halamannya. Pulau Majepti itu dihuni bangsa Onom, tahu bentaknya. SSSTTT, Mang Sajum terkejut dan segera memberi tanda dengan menempelkan telunjuk di depan bibirnya. Onom itu apa? SSSTTT untuk kedua kalinya Mang Sajum memberi tanda agar anak muda itu jangan banyak tanya. Aneh, gerutul Lendra lantas dia tekun lagi dengan pekerjaannya. Bendara Wadana Air Bratanagara memang senang berburu. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan. Tujuan utama sebenarnya melakukan tugas kontrol ke wilayah-wilayah pekerjaannya. Sama seperti ketika mana kala bertugas di kerangkeng, maka begitu pun yang kelak akan dilakukan dirancah. Wadana Air Bratanagara punya misi besar, yaitu mencoba mengeringkan air di wilayah rawa lakbok. Bila rawa sudah kering, maka akan diganti menjadi persawahan luas sebab penduduk rancah punya keahlian bertani. Bendara Wadana pun kelak akan memerintahkan penduduk untuk ramai-ramai menanam kelapa sebab buahnya bisa diambil sebulan sekali. Maka untuk memasyarakatkan misi ini, Bendara Wadana perlu mengunjungi kampung-kampung di wilayah rancah. Kampung-kampung seperti Kampung Pangrumasan, Nanggela, Bantardengdeng, Cisontrol atau Kampung Ciburih, Semuanya merupakan perkampungan terpencil yang terkadang dipisah oleh hutan-hutan lebat atau rawa-rawa yang airnya dalam. Mengontrol wilayah dilakukan sambil berburu agar tak jenuh melakukan perjalanan jauh. Maka di pagi hari yang cerah, puluhan orang telah berkumpul. Semua telah siap dengan berbagai peralatan berburu. Ada yang membawa trisula, yaitu tombak bermata tiga. Ada juga yang membawa cangkalak, yaitu tali tambang besar dan kuat untuk meringkus kaki binatang buas. Bendara Wadana sudah duduk dengan anggun di atas pelana kuda hitamnya. Di punggungnya menggandu benor atau paksi, yaitu tempat untuk menyimpan anak panah. Sementara bahu kirinya menggapit sebuah gondewa berukir indah. Gondewa adalah halat untuk melepas anak panah. Ada beberapa orang yang menggunakan kuda. Mereka adalah camat rancah dan para kuyu. Sementara itu kaum cacah, yaitu para pekerja, tak menggunakan kuda. Lendra adalah termasuk aparat muda yang tak diberi fasilitas kuda namun menerima beban tugas cukup berat. Di sepasang bahunya bergantung beberapa alat berburu lainnya. Sementara itu di tangan kanannya sudah terpegang beberapa batang tombak. Kemana kita akan berburu, mangsa jumtanya lendera di tengah perjalanan. Langkah kuda yang ditunggangi para menak berjalan lambat-lambat, sehingga para abdi dalam melangkahkan kaki tak terlalu cepat. Kita akan menuju rancah bingung, lendera. Rancah bingung tanya lendera bingung. Dia pindahkan beban gulungan tambang dari bahu kanan ke bahu kiri. Ya, sebenarnya banyak yang takut untuk berburu di sana, gumambang sajum, namun melangkah tenang sambil memanggul beberapa batang cikrak. Tapi saya tak takut. Saya hanya bingung saja. Kok namanya rancah bingung potong lendera? Itu karena bila orang masuk ke wilayah tersebut ada kalanya suka bingung. Bisa masuk susah keluar. Makanya berburu ke tempat itu tak sebanyak bila berburu ke hutan karet di gunung bitung, lemah neundeut atau kebangkelung, tutur mangsa jumlagi. Rancah bingung, ya tanda tanya gumam lendera masih dibuat bingung. Kalau banyak orang bingung, kenapa musti berburu ke sana? Mang tanyanya lagi mengerutkan dahi. Ya, orang suka khawatir. Sebab sebelum tiba ke sana, rombongan musti lewatawa onom. Dulu, rancah bingung itu terletak di arah utara rawa onom, tutur mangsa juml. Tak perlu takut, aku sudah kenal onom, potong yang dayat. SSSTTT, mangsa juml beri peringatan agar yang dayat tak sembarangan bicara. Namun gerak-gerik mangsa juml ini malah membuat hati lendera tambah penasaran. Saya ingin tahu apa yang barusan disebutkan yang dayat, tuturnya. SSSTTT, lagi-lagi mangsa juml memperingatkan kendatil lendera tak menyebut kata apa yang dilarangnya. Menuju rancah bingung hampir menghabiskan waktu 4 atau 5 jam dengan langkah cepat. Perjalanan selalu melalui jalanan setapak yang terkadang masuk keluar hutan lebat atau bisa juga lewat kejalanan becek berlumpur. Ketika lewat wilayah rawa onom, jalanan semakin becek dan gelap karena rimbunnya pepohonan. Yang dayat beberapa kali mesti menepuk-nepuk bunggungnya yang tak berbaju lantaran nyamuk-nyamuk besar terkadang hinggap dan menggigitnya. Sementara mangsa juml beberapa kali mesti mengebut-ngebutkan baju kampretnya lantaran sesekali ada ulat sebesar ibu jari jatuh ke bajunya. Hanya lendera saja yang melangkah dengan santainya dan terkadang menatap ke arah kegelapan hutan dengan senyum dan keripan mata. Ketika rawa onom sudah terlewati, hampir semua anggota rombongan bernafas lega, kecuali lendera. Dia malah merahuh kecewa sambil sesekali melirik ke belakang seperti orang tertinggal sesuatu. Waduh, nyamuk di rawa onom sungguh dasyat menciumi punggungku, keluh yang dayat. Oh, kau sempat diciumnya, yang dayat tanya lendera dengan senyum di kulum namun dengan nada setengah iri. Cobalah lihat punggungku, mungkin banyak tanda-tanda berwarna merah saking kuatnya gigitan mereka, kata yang dayat coba memperlihatkan punggungnya. Benar seperti apa dikatakan yang dayat, di punggung yang dayat terlihat noda-noda bintik merah. Herannya, ini malah membuat iri pemuda lendera. Nasibku memang selalu sial. Dimanapun dan siapapun jarang tertarik padaku, kata lendera mengeluh lirih. Mangsa juh melirik heran namun yang dayat ketawa terpingkal karena geli. Kenapa tak minta satu padaku, lendera? Atau, semuanya pun boleh kau ambil nyamuk-nyamuk berbisa itu, kata yang dayat masih ketawa ngakak. Tapi lendera malah terlihat muram. Setiba di daerah ranca bingung, beberapa kuda berbunyi keras-keras dan mulutnya berbusa. Hanya kuda yang ditunggangi benda rawa dana yang tak terlalu gelisah kendati mulutnya sama berbusa. Sementara kuda-kuda lainnya meronta-ronta sambil menyepak-nyepakan kaki depannya beberapa anggota rombongan merasa kaget. Apalagi ada salah seorang kuhu yang terjatuh dan terjerembap ke permukaan rawa. Sementara itu, lendera malah tertawa lucu melihat kejadian itu. Bendara rawa dana, sebagai majikannya, menegur lendera dengan mendelikan mata. Maaf bendara. Saya tak bisa menahan tawa saking lucunya melihat juragan kuhu ditarik gadis cantik itu. Tutur lendera pelan karena merasa bersalah telah mencertawakan juragan kuhu terjerembap. Bendara rawa dana R. Bratanagara mengerutkan kening demi mendengar ucapan pegawainya ini. Beliau melirik ke sana kemari namun tak dilihat ada gadis di sana. Kau mengigau, lendera, gumamer Bratanagara namun sambil sedikit melambun. Lendra tak memperhatikan omongan tuannya, sebab dia lebih tertarik kepada cekikikan belasan gadis cantik yang tengah mempermainkan kuda-kuda milik rombongan. Kuda-kuda itu ada yang diganggu hidungnya dengan ujung rumput. Ada juga yang digelitik pantatnya oleh hujung ranting. Jadi pantas kalau kuda-kuda itu banyak yang meronta-ronta karena geli dan kaget. Itu pula yang membuat lendera tertawa karena baginya itu adalah pandangan amat lucu. Apalagi para gadis pengganggu itu, selain usianya nampak masih muda-muda, juga rata-rata punya kecantikan yang amat khas dibandingkan dengan gadis-gadis di dusun sekitar kewedanaan rancah. Tubuh mereka molek-molek dan kulitnya putih serta halus. Mereka berpakaian kebaya warna hitam dan kain hitam pula. Beberapa di antaranya sengaja menggeraikan rambutnya sebatas pinggul. Jadi mana kala mereka meloncat ke sana kemari untuk mempermainkan kuda milik rombongan, rambut terurai panjang itu bergerak-gerak bergelombang. Selesai mempermainkan kuda, rombongan para gadis belia ini segera berlarian sambil tertawa cekikikan. Ketika itu pula lah, terdengar suara bendara wadana beratanagara untuk melakukan pengejaran. Lendara merasa heran, mengapa rombongan para gadis itu mesti dikejar. Keheranannya bahkan tergantikan oleh rasa kaget mana kala bendara wadana mencabut busur dan melakukan ancang-ancang untuk melepas anak panah. Lendara panik. Benarkah majikannya akan melakukan kekejaman, membunuh rombongan gadis-gadis itu dengan anak panah? Bendara, jangan sembarangan membunuh teriak lendara menepuk paha kuda yang ditunggangi majikannya sehingga kuda itu sedikit melonjak. Anak panah yang sudah dipasang di busur melesat jauh ke atas sebab kuda-kuda bendara wadana terganggu oleh lonjakan kaki kuda. Engkau gila, lendara teriak bendara wadana gusar, lihat, buruan kita kabur ke daerah rawa kata bendara wadana gemas. Lendara memindahkan pandangannya ke arah tempat yang ditunjukkan oleh majikannya. Dengan amat jelas, pemuda itu menyaksikan betapa beberapa ekor menjangan berlarian ke semak-semak berawa. Dan semakin menghilang mana kala masuk ke daerah rimbun dan gelap oleh pepohonan. Namun bendara wadana tak sempat memarahi lendara sebab beliau sudah mengarahkan anak panahnya ke sebuah sasaran. Lendara kembali merasa kaget, sebab dilihatnya di ujung sana ada seorang gadis berlari lamban mengikuti arah menjangan dan akan jadi sasaran panah. Sebelum lendara mencegahnya, anak panah sudah dilepas oleh bendara wadana. Krep, anak panah menancap di bahu gadis itu. Gadis itu terjatuh. Bendara wadana memerintahkan pegawainya untuk ramai-ramai memburu tangkapannya. Namun sebelum mereka sampai, gadis malang itu sudah terbangun dan dengan terhuyung-huyung mencoba menjauhkan diri. Dia segera masuk ke kegelapan rimbunnya hutan. Cepat susul. Susul teriak bendara wadana. Yang diperintahkan ternyata tak berani masuk ke semak belukar yang gelap pekat. Kata Mangsa Jum, di daerah berahutan itu ada banyak rawa dengan kedalaman amat tinggi. Bila membenamkan sebatang bambu gombong, maka bambu itu hilang lenyap saking dalamnya dasar rawa, katanya memperingatkan R. Bratanagara. Biar saya yang susul, kata lendara menerima perintah majikannya. Ya, tapi hati-hatilah sahut bendara wadana. Lendra menyanggupi perintah, sebab dia khawatir akan nasib gadis malang itu. Makanya, tanpa memperhitungkan bahaya yang disebutkan Mangsa Jum, dia mau menerima tugas itu. Tanpa ragu-ragu, Lendra meloncat ke semak-semak, lantas masuk ke wilayah hutan. Namun setelah melangkah beberapa saat, Lendra berkata sendirian bahwa ucapan Mangsa Jum ternyata bohong. Di daerah ini tak terdapat rawa. Bahkan tanahnya subur dengan hamparan rumput menghijau. Gelapnya pepohonan pun hanya terdapat di sisi-sisinya saja, sebab semakin Lendra berjalan ke tengah, suasana semakin lapang dan terkesan asri. Lendra akan betah tinggal di sana kalau saja dia tak mendengar suara rangan halus di sudut rumpun-rumpun. Dan mana kala dia tiba di tempat itu, seorang gadis tengah telungkup dengan anak panah menanacap di bahunya. Tenanglah, biar saya menolongmu, nyai, kata Lendra menghampiri gadis itu. Untung saja, anak panah tidak tepat menanacap, hanya menoreh sisi bahu. Kendati darah bercucuran tapi rupanya nyawa gadis itu masih bisa ditolong. Dengan pelahan, Lendra mencoba menarik ujung anak panah. Anak panah sudah tercerabut namun matanya mengait di kain kebaya gadis itu serta susah melepasnya. Nyai, rupanya macu kail itu mengait pada kebayamu, gumam Lendra. Robek saja pakaian ku, Ken, jawab gadis itu tanpa ragu. Justru yang meragu adalah Lendra. Bagaimana mungkin dia serta-merta merobeki kebaya gadis itu? Kalau dipaksakan, punggung gadis itu akan telanjang. Rupanya gadis itu mengerti akan keraguan Lendra. Buktinya dia tetap berkata. Jangan pakai basa-basi. Kalau mau nolong, tolonglah segera katanya setengah mencerca akan keraguan Lendra. Akhirnya dengan dada berdebar, pemuda itu merobek kebaya gadis itu tepat di bagian punggungnya. Setiap terdengar suara kain terobek, setiap itu pula dada Lendra berdegup kencang. Bagaimana tak begitu sebab setiap kain terobek, semakin terlihat kulit punggung gadis itu yang putih halus. Dan tangan Lendra bergetar seperti mendadak kena demam. Manakala tangannya sempat bersentuhan dengan kulit punggung gadis itu. Akhirnya anak panah terlepas sudah dari sobekan kain kebaya. Seng gadis masih tetap tertelungkup dan Seng pemuda masih tetap terdiam memperhatikan kemulusan punggung gadis itu. Apakah aku akan kau diamkan terus begini, ken? Lendra terkesiap malu manakala gadis itu menegurnya. Tolongnya aku. Mengapa membiarkan gadis itu dengan lukanya, sementara mataku melotot saja melihat kemolekan tubuh itu, tutur hati Lendra sebal terhadap dirinya. Setelah menyadari akan hal ini, maka Lendra segera berjingkat dan berlari ke sana kemari mencari dedaunan yang bisa dipakai penawar luka. Kebetulan di sebuah gundukan rumpun ada sejumput pohon sirih. Ini akan saya tempelkan tumpukan daun sirih agar lukamu tak terus mengeluarkan darah. Kata Lendra setelah mengunyah daun sirih dan ditempelkannya ke bagian luka di punggung gadis itu. Beberapa saat terdengar rangan halus gadis itu, namun Lendra terus mencobanya menempelkan obat itu. Daun sirih ini terasa hangat, ken? Kata gadis itu lirih. Memang, daun sirih itu punya rasa hangat. Maksudku, ada kehangatan yang khas. Barangkali karena lama terkulum di mulutmu, ken? Gadis itu menegaskan maksud kata-katanya, membuat wajah Lendra menjadi merah. Maafkan saya, nyai. Daun sirih itu memang lama saya kunyah. Kata Lendra menunduk malu. Terdengar suara tawa lirih dari gadis itu. Serta merta gadis itu bangun dan duduk seraya membalikan tubuhnya menghadap ke arah Lendra. Untuk kedua kalinya dada pemuda itu berdebar kencang. Betapa tak begitu, sebab dada bagian atas gadis itu sedikit terbuka karena kebayanya yang tercamping-camping tadi. Gadis itu sadar akan posisinya, maka sepasang tangannya yang mungil halus segera melindungi sepasang buah dadanya yang ranum. Lendra bergetar malu. Dia menunduk lama-lama. Lama saling berdiam diri, akhirnya Lendra berani buka percakapan. Mari kau antar ke rumahmu, nyai, katanya bangun dari duduknya. Tidak perlu. Di saat suasana tak aman seperti ini, orang asing akan dicuriga masuk ke kampung kami. Tidak aman? Ya, engkau pulanglah dulu. Lain kali kita bertemu lagi, sahut gadis itu sama-sama bangkit dari duduknya. Maafkan kesalahan kami, gumam Lendra kembali menunduk. Mengapa engkau minta maaf? Engkau bukan kelompok mereka, Ken. Asalkan engkau tak ikut campur terhadap permasalahan yang tengah kami hadapi, maka kau tak punya salah apapun, kata gadis itu membingungkan perasaan Lendra. Nyai, engkau terluka oleh panah yang dilepas majikan saya, kata Lendra mengaku terus terang. Apakahkah salah seorang penggawa dari kerajaan Galuh? Tanya gadis itu menatap curiga. Kerajaan Galuh. Saya ini Wang Dermayu. Majikan saya adalah bendara Wadana Rancah, namanya Raden Bratanagara, kata Lendra sambil seterusnya bertanya mengapa gadis itu menganggap dia orang Galuh. Kami tengah bercengkrama dengan para gadis di kampung ini. Lalu datang serangan dari para prajurit kerajaan Galuh. Kami dikejar hendak ditangkap, tutur gadis manis berlesung pipit ini amat membingungkan Lendra. Sudahlah, kau kembalilah ke kampung halamanmu, sebab teman-temanmu pasti menunggu lama. Tapi kalau kau kembali nanti, ingat-ingat, jangan tengok ke belakang. Paham kata gadis itu. Setelah berpesan seperti itu, gadis itu melangkah pergi. Lendra terpana dan mencoba menahannya. Nama ku Nyai Indangwati. Nanti kita bertemu lagi, ya? Gadis itu berlari-lari kecil menjauhi Lendra dan menghilang di kelokan jalan setapak. Tinggallah Lendra mematung seorang diri. Sukma pemuda itu seperti terbetot ikut berlari ke sana. Yang dia bayangkan adalah ikut lari-lari kecil di jalan setapak berhamparan lumut tebal sambil bergan dengan tangan dengan. Siapa nama gadis itu? Oh, ya, Nyai Indangwati. Tapi dari kampung mana Nyai Indangwati? Ah, tolongnya aku. Mengapa tak aku tanya sekalian alamatnya? Tutur hati Lendra dengan penuh sesal dan penasaran. Akhirnya pemuda itu balik melangkah dan berjalan pelan meninggalkan tempat yang nyaman dan asri itu. Memang bohong perkataan Mangsa Jum. Tempat yang demikian asri dan indah ini dia sebutkan sebagai belukar pekat yang penuh rawa. Padahal Lendra enak dan santai saja melangkah di hamparan rumput yang luas menghijau. Matahari pun terasa menyengat dengan hangatnya dan menyegarkan Lendra berjalan sendirian. Di sepanjang jang dilalui, suasana indah belaka. Dia melirik ke kiri dan kanan. Ada jajaran bunga-bungaan indah beraneka warna di sana. Beberapa pohon rindang mengayumi keindahan bunga itu. Yang membuat Lendra serasa asing, tempat yang indah ini demikian heningnya. Tidak didengar suara apapun. Tidak juga suara kicauan burung atau serangga. Hanya deru napasnya saja yang dia dengar di sepanjang perjalanan ini. Ah, kalau saja Nyi Indangwati tetap bersamaku, keluh Lendra berandai-andai. Ingat Nyi Indangwati, maka serta merta pemuda itu memutar kepala ke belakang. Tempat itu masih indah namun sepi dari apapun, termasuk tak dilihatnya gadis manis itu. Maka kepala Lendra kembali memutar ke depan. Dan di saat itu pulalah pandangan sekeliling berubah total. Tak, ada dataran luas berhamparan rumput hijau. Tidak pula terdapat bunga-bunga indah. Yang nampak di sekelilingnya hanyalah kekelaman belaka. Pepohonan tua dan besar bergayut dan berjanggut. Bunyi-bunyian pun mendadak bergalau. Ada suara tokek, ada suara cengkerik dan berbagai suara serangga lainnya. Beberapa bagian tubuh pemuda itu mulai diganggu belasan atau bahkan puluhan nyamuk sebesar lalat. Satu ditepuk, datang yang lain. Begitu seterusnya sehingga Lendra tak bisa memperhatikan jalanan di depannya. Maka akibatnya, pemuda itu jalan kemana saja. Setiap yang disangkanya jalan setapak, maka dialalui. Namun sesudah melangkah beberapa saat, jalan setapak itu tak tembus kemana-mana, kecuali ke sebuah pinggir tanah becek. Dan bila dia paksakan melangkah, maka tanah becek itu berubah menjadi lembek, sehingga kakinya sebatas dengkul terbenam ke dalamnya. Kini Lendra mulai panik. Kini pemuda itu mulai percaya kata-kata mangsa Jum, bahwa benar belaka tempat itu penuh rawa. Tapi Lendra berpikir, kalau benda rawa dana mengajaknya ke sana, tentu tak semuanya merupakan daerah rawa. Binatang menjangan, kancil atau sebangsanya tak mungkin hidup di rawa-rawa. Harus ada bagian yang keras yang dihuni banyak di binatang buruan, tutur Lendra dalam hatinya. Maka dengan susah payah, Lendra memilih-milih langkah. Sebelum menjejakan kaki, dia periksa dulu sekeliling. Bila ternyata bertanah lembek dan basah, maka dia urungkan langkah. Tak terasa, hari telah menjadi kelam. Sebetulnya sudah sejak tadi suasana kelam. Hanya kali ini kekelaman sedikit demi sedikit mengarah ke kegelapan. Lendra sadar, tentu hari akan segera malam. Dan semakin ditunggu, suasana semakin gelap juga, sehingga anak muda itu akhirnya memilih naik ke atas dahan pohon. Lendra memilih istirahat di dahan pohon itu. Dia tak berani melanjutkan perjalanan di kala malam tiba. Tapi mungkin bendara bersama rombongan amat risau dengan keterlambatan ini, keluh Lendra sambil memeluk dahan pohon agar tak terpeleset jatuh. Senja sudah berganti malam. Kini binatang malam mulai terdengar suaranya. Ada yang sudah diakkenal sebelumnya. Tapi banyak juga suara-suara asing yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari kejauhan terdengar suara lenguhan panjang. Seperti suara serigala tapi bukan itu. Lenguhan ini terasa menyayat hati seperti orang lagi sedih. Lendra ingat, penduduk rancah pernah bilang di hutan-hutan rancah ada sejenis binatang bernama Aul. Aul itu bertubuh kera berkepala seperti anjing. Maka bila berbunyi ada lolongan anjing tapi bukan persis suara anjing. Itulah Aul. Aul itu binatang siluman, kata mangsa Jung suatu kali. Buktinya siluman, sebab Aul tak menampakkan diri di hadapan orang banyak. Tak seperti harimau atau macan tutun misalnya. Kendati mereka tak suka berhadapan, namun kerap terjadi bentrok antara manusia dengan mereka. Sementara dengan makhluk bernama Aul, jarang ada orang yang pernah bersua. Bila pun ada yang mengaku pernah bertemu, itu di keremangan malam saja, di mana binatang Aul hanya sayut-sayut terlihat bayangannya. Dia berjalan dan sedikit meloncat-loncat dan melolong-lolong menyedihkan. Maka ketika mendengar lolongan sedih itu, Lendra cepat menduga kalau itu adalah suara Aul. Berbahayakah binatang itu? Lendra tak persis tahu sebab mangsa Jung tak sampai menerangkannya sejauh itu. Hanya saja mangsa Jung pernah bilang, kalau Aul mengeluarkan lolongnya yang menyedihkan, pertanda memang ada sesuatu hal yang menyedihkan. Ketika dulu gunung dalunggung meletus hebat, sebelumnya didengar lolongan Aul. Ketika banyak korban jiwa berjatuhan, lolongan sedih binatang misterius itu pun terdengar di hutan-hutan rancah. Hal menyedihkan apakah kini manakala lolongan binatang itu terdengar lagi, pikir Lendra. Yang jelas, tak ada kesedihan di sini, apalagi di hatiku, kata Lendra dalam hatinya. Penyebabnya hanya satu. Dia bersuah dengan gadis cantik kendati masih dianggap misterius. Ya, ini sungguh misterius. Mula-mula ada rombongan gadis cantik, namun para pemburu di bawah pimpinan Bendara Wadana menganggapnya sebagai rombongan sekelompok menjangan. Lalu Bendara Wadana melepas busur panahnya mengarahnya Wanyi Indangwati dan Lendra memburunya untuk memberikan pertolongan. Manakala Lendra mencoba mengobati luka gadis itu, segalanya indah, segalanya mendebarkan. Tapi itulah kegembiraan di hatinya. Ada bunga-bunga mekar dan semua membuat keindahan pada hidupnya. Jadi, kenapa pula ada lolongan sedih dari mahluk asing bernama awal pikir pemuda itu? Lendra terus mendengarkan lolongan dan lenguhan sedih itu. Sampai pada suatu ketika, sayup-sayup didengarnya suara bentrokan senjata. Lendra terperangah. Ada pertempuran di sekitar sini. Ya, jelas sekali terdengar suara beradunya senjata tajam. Seperti ada benturan pedang dengan pedang, gada dengan gada, bahkan ada desingan anak panah yang dilepas jauh-jauh. Siapakah yang melakukan peperangan di sini? Pikir Lendra kaget dan heran untuk membuktikannya. Lendra mencoba naik ke atas dahan paling atas. Mudah-mudahan dengan kera itu dia bisa melihat sebuah lapangan yang dijadikan arna pertempuran misalnya. Pemuda itu memutar kepala ke segala arah. Namun aneh sekali, setelah dianaik ke bagian dahan paling atas, tidak didapat penglihatan apapun. Padahal, suara gemcingan senjata tajam beradu disertai teriakan-teriakan parau atau melengking karena kesakitan, amat nyata terdengar. Gempur rakyat Pulau Majeti. Bunuh Prabu Selang Kuning teriakan-teriakan bernada marah terdengar membahana, disusul suara jeritan-jeritan kesakitan orang terluka. Lendra merunduk. Secara tak sadar dia berlindung di balik dahan, seperti mencoba berusaha menyelamatkan diri dari serangan musuh. Tapi musuh dari mana dan siapa, Lendra sungguh tak mengerti. Namun karena takut dan ngerinya mendengar suasana pertempuran, dia hanya bisa memeluki dahan pohon saja dengan ketat. Begitu sampai subuh tiba. Mana kala terlihat garis-garis putih di ufuk timur, barulah pertempuran itu selesai. Suasana pun kembali senyap. Lendra belum berani turun dari cabang pohon sebelum suasana benar-benar aman. Terbayang di benaknya, betapa mana kala dia memeriksa keadaan sekeliling, mayat bertebaran di mana-mana dan darah tumpah di mana-mana. Barangkali banyak orang masih hidup namun dengan luka yang parah. Tapi benarkah banyak orang luka parah di sana? Bila begitu, tentu kini bakal terdengar rangan-rangan lemah. Heran, kok suasana demikian heningnya, gumam lendra sambil melihat ke kiri dan kanan. Sesudah suasana terang tanah, anak muda itu barulah berani turun dari pohon. Dengan pelahan dan amat hati-hati, lendra memeriksa keadaan sekeliling. Anak muda ini heran, betapa di sekeliling tempat ini suasana tetap hening, sunyi dan sepi. Dengan kata lain, di tempat itu tidak didapat korban-korban pertempuran. Jangankan yang mati, bahkan yang luka ataupun masih hidup pun tak didapatkan. Tak ada bekas-bekas pertempuran di sana. Jadi, suara-suara mengerikan tadi malam, sebenarnya suara apakah itu? Mustahil dan sungguh tak masuk akal, lendra tak mimpi atau mengingau. Tadi malam memang terjadi pertempuran besar di sini. Tadi malam, bahkan terdengar suara dencing senjata tajam beradu dan disusul oleh jerit kesakitan orang luka. Tapi mengapa siang hari tidak didapat bekas-bekas secubil pun? Lendra masih penasaran. Dia coba berkeliling ke areal lebih luas lagi. Kalau-kalau pertempuran agak jauh dari tempat dia semunyi. Namun semakin jauh memeriksa, semakin gelap dan lebat hutan di sini. Bahkan beberapa tempat tak bisa dilalui sebab tanahnya amat lembek dan sebagian lagi berupa rawa yang amat dalam. Lendra terpaksa mundur lagi dan mencari jalan pulang secara dirabah-rabah. Sampai suatu saat, dia tiba di tepi hutan lebat itu. Di sana masih ada rawa, namun di sisi-sisinya tanah sudah cukup kering dan bisa dipijak. Akhirnya pemuda itu merasa lega manakala tiba di sebuah tanah agak lapang dan banyak bekas tapa kaki kuda. Melihat sebuah pohon beringin tua yang berjanggut lebat menggayut ke tanah, lendra hapal, di tempat itulah kemarin siang dia berdiri dan memperhatikan majikannya melepas batang anak panah. Kesemak sebelah kiri sanalah gadis cantik bernama Nyi Inangwati melarikan diri dengan luka panah di bahunya. Alhamdulillah, akhirnya aku temukan jalan pulang, katanya seorang diri di tempat itu suasana amat sunyi. Rombongan mungkin sudah kembali sejak sore kemarin. Dengan demikian, lendra harus bergegas pulang sendirian. Lendra pulang kembali ke rancah di saat selepas isya. Dia terlambat pulang sebab selain haus dan lapar yang tak tertahankan, juga lantaran sepasang kakinya bengkak-bengkak. Dia tak bisa berjalan cepat oleh sebab itu pulang ke rancah menghabiskan waktu seharian lebih. Yang membuat dia heran, mana kala tiba di kediaman bendara Wodana, di ruangan Paseban terdengar dan terlihat sekumpulan orang lagi melantunan doa-doa dan membacakan ayat suci. Mereka sedang bertahlil. Tapi siapakah yang meninggal di kediaman bendara ini tutur hatinya risau. Takut bahwa majikannya yang terkena musibah, maka dia bergegas menuju beranda Paseban bahkan langsung masuk mendekati kumpulan orang yang lagi bertahlil. Namun, begitu orang melihat kehadirannya, hampir semuanya memperhatikan dirinya dengan heran dan kaget, bahkan beberapa perempuan yang duduk di belakang taurung menjerit takut. Beberapa lagi malah sudah lintang pukang lari menjauh dari tempat itu. Hanya beberapa pemuka agama yang tegar menghadapi kehadiran pemuda itu dengan cukup berani walaupun tak bisa menutupi perasaan hatinya yang tegang. Siapakah engkau tanya seorang tua bersorban? Saya. Saya lendara, jawab lendara gagap dan bingung. Bukankah, bukankah engkau sudah dimakamkan seminggu lalu lendara ternganga kaget mendengar ucapan orang tua itu. Seminggu lalu? Mana, katakan, siapa yang meninggal di sini? Mana bendara? Apakah beliau sehat? Belum habis ucapan lendara, bendara wadana sudah menghampirnya karena mendengar ribut-ribut di halaman paseban. Apakah engkau lendara tanya beliau ternganga pula? Betul, bendara. Maafkan saya terlambat pulang. Saya tersesat di ranca bingung, tutur lendara. Kau tersesat selama seminggu ini tanya bendara wadana heran. Seminggu? Saya hanya tersesat semalam saja, bendara, jawab lendara gagap karena bingung. Semua orang terdiam sejenak. Lendara telah mati. Jasadnya ditemukan di relung rawa. Kalau kau didemit ranca bingung atau dari pulau majepti bahkan dari rawa onom, silakan pergi. Jangan ganggu kami kata seseorang sambil seterusnya membacakan ayat-ayat suci pengusir setan. Lendara tersentak mendengarnya. Kepalanya mendadak pusing, kemudian tubuhnya lunglai dan jatuh terjerembap. Entah berapa lamanya dia pingsan. Namun ketika dia siuman, di sekelilingnya telah berkumpul pula sekumpulan orang-orang. Banyak di antaranya yang membacakan ayat-ayat suci. Ketika lendara siuman, semuanya menghentikan kegiatannya dan menatap wajah pemuda itu. Apa yang terjadi katanya melihat ke kiri dan ke kanan. Syukur kau siuman, tutur juragan istri gembira. Tapi, apa yang terjadi, juragan? Ya, justru itu yang kami pertanyakan. Apa sebenarnya telah terjadi hari-hari belakangan ini, gumam bendara wadana seperti melambun. Dengan perasaan heran tak terhingga, lendara menerima berita, bahwa sebenarnya dia sudah mati seminggu lalu. Ketika bendara wadana menyuruhnya menyusul buruan menjangan yang terluka, ternyata lendara tak kembali. Belakangan setelah lama dicari, ternyata jasadnya ditemukan tenggelam di rawa-rawaran jabingung. Di sana ditemukan pula bangkai menjangan yang terluka di bahunya oleh panah bendara wadana dan sama tenggelam di rawa yang sama. Itu berlangsung seminggu lalu. Dan malam ini adalah malam tahlil ketujuh hari, kata bendara wadana. Mendengar cerita ini, maka untuk yang kedua kalinya lendara kembali pingsan dan tak sadarkan diri. Namun pingsan dan tak sadarkan diri ini hanyalah ukuran orang lain. Sebab untuk dirinya sendiri, sebenarnya dia tetap memiliki kesadaran. Yang sebenarnya terjadi, dia waktu itu tengah telentang di atas hamparan permadani. Lendra mengenal permadani bagus yang terhampar di ruangan tengah kediaman bendara wadana. Namun hamparan permadani yang ini jauh lebih halus dan jauh lebih tebal. Kalau lendara pernah dengar ada permadani. Terbaik buatan negeri Parasi, Persia, maka barangkali inilah permadaninya. Kepala lendera pun beralaskan bantal empuk dengan sarung bantal terbuat dari kain sutra paling halus berwarna biru tua. Sementara permadani tebal dan empuk itu berwarna merah dengan paduan warna-warna semarak lainnya. Dimanakah aku gumamnya meneliti ke langit-langit yang berwarna biru muda dan menyegarkan pandangan mata? Engkau berada di kediaman Nyi Inangwati, terdengar jawaban suara halus seorang perempuan. Dengan terkejut lendera pun melirik ke arah datangnya suara. Memang benar, yang barusan menjawab pertanyaannya itu adalah seorang perempuan cantik dengan metu bening, hidung mancung kecil dan bibir tipis. Perempuan muda usia sekitar 17 itu memakai kain kebaya warna nila, begitu pun bagian bawahnya, sama berwarna nila hanya memiliki corak batik. Siapakah engkau? Nyai tanya lendera hendak bangkit, namun badannya terasa lemah tak bertenaga. Saya Naimah, pelayan Nyi Inangwati, kakang, sahut gadis mungil itu. Nyi Inangwati lendera mengingat-ingat. Oh, ya. Diakah gadis manis di hutan asing itu, pikir lendera? Mengapa saya ada di sini? Bukankah tadi saya ada di rumah majikan saya? Tanya lendera bingung. Ah, apalah artinya sebuah tempat? Hidup kita ini sebenarnya tak memiliki sekat-sekat. Hanya lantaran keterbatasan diri kita saja maka sepertinya hidup kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kata gadis itu membuat lendera bingung menyimaknya. Bisakah nyai terangkan, mengapa saya ada di sini? Kini tanya lagi lendera. Itu lantaran jasa kakang terhadap Nyi Inangwati. Hanya jasa kakang saja yang menyebabkan majikan saya selama tiba di kediamannya, tutur gadis itu. Lendera teringat kembali peristiwa beberapa hari lalu. Betapa dia telah menolong merawat luka panah yang diderita Nyi Inangwati. Oh, ya, saya sudah kenal dengan Nyi Inangwati, gumam lendera membayangkan gadis berkulit langsat berlesung pipit itu. Dan mana kala ingat Nyi Inangwati, maka dada lendera bergetar aneh. Siapakah sebetulnya Nyi Inangwati itu gumamnya lagi? Namun kali ini hanya dibalas dengan tawa cekikikan dari gadis yang menjaga di sampingnya. Sudah barang tentu lendera menoleh. Mengapa pertanyaannya dirasa lucu bagi gadis itu? Bagaimana tidak lucu, kakang? Tadi kakang katakan sudah kenal Nyi Inangwati. Tapi kini malah tanya lagi kata gadis itu kembali tersenyum rengah sambil menutupi mulutnya dengan punggung tangannya yang mulus. Saya hanya tahu namanya saja. Sementara, hal-hal lainnya saya tak tahu. Gumam lendera. Nyi Inangwati itu putri tunggalnya Seng Prabu Selang Kuning, kata gadis bernama Naimah ini. Lendera terkejut mendengarnya. Maksudmu, Nyi Inangwati itu putri seorang raja tanya lendera melirik kembali pada Naimah. Naimah pun mengangguk mengiakan. Heran, seingat saya di zaman ini jabatan paling tinggi di daerah hanyalah bupati. Keatasnya ya gubernur jenderal dibatah via sana gumam lagi lendera. Ah apalah artinya sebuah zaman. Sudah saya katakan, untuk hal-hal tertentu, kehidupan ini tak dibatasi ruang dan waktu. Di sini tak ada bupati atau gubernur jenderal. Sebab yang ada hanyalah penguasa tunggal kerajaan Pulau Majeti bernama Prabu Selang Kuning, tutur Naimah. Pulau Majeti? Seingat saya, itu hanyalah sebuah gugusan pulau kecil di tengah rawa, rawa Onom namanya. SSST jangan bilang Onom. Juragan Selang Kuning adalah Prabu Anom. Jangan mengganti. Kata Anom dengan Onom, ya cegah Naimah menempelkan telunjuk ke depan mulutnya yang tipis manis. Anom dan bukan Onom, ya tanya lendera. Iya, sebab Onom adalah kata-kata lecehan dari orang kerajaan galuh terhadap kami, kata Naimah. Lendera mendadak terkejut. Dia teringat kembali pertempuran di sebuah hutan lebat berawa hari-hari belakangan. Ada teriakan-teriakan prajurit yang ingin membunuh Prabu Selang Kuning. Apakah kerajaan Pulau Majeti pernah diserbu pasukan kerajaan Galuh Lendera mendadak mengajukan pertanyaan seperti itu? Ya, bahkan kerajaan kami kerap diserbu pasukan-pasukan kecil dari Galuh. Secara diam-diam, mereka inginkan nyawa Seng Prabu. Minggu lalu sudah terjadi lagi penyerbuan dan Nyi Indangwati yang tengah bermain di taman terkena serangan anak panah orang Galuh, kata Naimah mengepal tinju seperti marah. Lendera terkejut namun dia hanya berdiam diri saja. Bahwa Nyi Indangwati bukan terkena serangan anak panah prajurit Galuh tapi oleh anak panah milik bendara Wadana dan bukan di sebuah pertempuran. Ini aneh. Tapi tentu Lendera tak mau mendebatnya. Apa yang Nyi Indangwati inginkan dari saya? Nyai tanya Lendera memindahkan perbincangan. Ya, seperti saya katakan tadi. Dia inginkan memberikan tanda terima kasih, seperti apa? Ah, masa saya harus mendahului apa yang akan dikerjakan majikan saya potongnya? Naimah. Lendera terdiam. Tidurlah kakang sebab kau tentu memerlukan istirahat yang baik, tuturnya Naimah. Dan Lendera kembali tertidur sebab matanya mendadak mengantuk. Ketika isuman, Lendera menyebut-nyebut namanya Naimah. Naimah. Naimah, gumamnya. Kerongkongannya terasa kering dan maksudnya mau minta minum padanya Naimah. Namun yang jawab hanya suara lelaki parau. Hai, siapakah Naimah itu? Lendera tanya suara parau itu. Mana kala Lendera membuka matanya, yang nampak adalah wajah Mangsa Jum, sesama pegawai di kewadanaan rancah. Minum. Minum, keluh Lendera sebab kerongkongannya serasa tercekik saking keringnya. Mangsa Jum menyodorkan air putih yang barusan dituangkannya dari sebuah kendi tanah liat. Lendera minum dengan tergesa-gesa sebab tak sabar akan haus dan dahaga. Namun ketika air masuk, perutnya terasa pedih dan sakit. Pelan-pelan, sebab kau lebih dari seminggu tak makan dan tak minum, kata Mangsa Jum. Aneh sekali Lendera, ketika kuburmu digali, tak ada jasad kamu, sambung Mangsa Jum. Lendera terkejut dan tersinggung. Saya kan belum mati. Mengapa musti ada kubur saya, Mangsa Jum katanya mengerutkan dahi. Itulah yang menggemparkan semua orang. Tidak saja di sekitar rancah sini, tapi pun sampai ke kota Ciamis sana, tutur Mangsa Jum bingung. Sepuluh hari lalu kau ditemukan tewas, katanya seminggu lalu. Ya, tapi tiga hari lalu begitu bangun kau pingsan lagi, tiga hari lamanya, potong Mangsa Jum. Tiga hari? Saya hanya beberapa saat saja bercakap-cakap dengan Nyinaimah. Nyinaimah? Siapa dia? Ketika bergumam dalam pingsan, kau memang ada menyebut-nyebut Naimah, Naimah, gitu. Aneh, gumam Mangsa Jum. Sudahlah. Itu nanti saja. Yang perlu saya ketahui, mengapa saya dikabarkan telah mati potong Lendera tak sabar. Maka Mangsa Jum kembali mengabarkan peristiwa sepuluh hari lalu. Ya, sepuluh hari lalu Lendera yang hilang di sekitar Rawa Onom, ditemukan di pinggir Rawa, tertelungkup dan hampir terbenam. Namun kau sudah tak bernyawa. Sore itu juga di tengah hujan lebat kau dimakamkan. Namun aneh, di saat peringatan ketujuh hari, kau muncul, tutur Mangsa Jum. Saya memang tak mati dan tak merasa pernah dikuburkan. Saya juga tak merasa hilang selama seminggu. Paling hanya satu hari saja bersuah dengan Nyi Indangwati, tutur Lendera. Nyi Indangwati. Siapa dia tanya Mangsa Jum heran, dia adalah putri Prabu Selang Kuning. Masya Allah. Menurut orang tua di sini, Prabu Selang Kuning adalah penguasa pulau majepti cetus Mangsa Jum. Begitu juga yang dikatakan Nyi Naimah, ya, siapa pula Nyi Naimah? Dia hanya pembantu biasanya Nyi Indangwati. Tapi cantiknya sungguh memukau, Lendera berdercak sendirian. Sudahlah. Ucapanmu membuat bulu keduku berdiri, Lendera, kata Mangsa Jum mengusap-usap tengkutnya sendiri. Tapi kau diamlah, Lendera. Maksudku, jangan banyak bicarakan hal aneh ini. Sungguh tak baik. Penghuni Rawa Onom tak baik banyak diceritakan, kata Mangsa Jum namun bulu kuduknya masih terasa bergidik juga. Kendhati banyak orang menjenguknya untuk bertanya perihal keajaiban orang mati hidup kembali, namun Lendera tak banyak bicara. Bukan karena taat akan amanat Mangsa Jum. Namun bagi dirinya, percuma saja memperbincangkan sesuatu hal yang tak masuk di akal bagi perkiraan orang lain. Hanya yang pernah mengalaminya yang akan percaya omonganku, katanya dalam hati. Itulah sebabnya, ketika banyak orang menjenguknya dan bertanya itu ini, Lendera hanya bilang tak ingat sesuatu. Begitu sampai tiba pada suatu saat. Saat itu adalah saat di mana Bendara Wadana sudah ingin berburu kembali. Kata Bendara, perburuan beberapa minggu lalu dirasa kurang berhasil sebab buruan banyak yang kabur ke dalam hutan maka pada minggu depan akan segera dirancang kembali. Apakah tak sebaiknya Bendara urungkan saja, gambaran kata Lendera menyembah hormat. Jangan khawatir, sebab engkau kali ini tak akan aku ikut seratakan lagi, Lendera. Apalagi kesehatanmu belum pulih benar, sahut Bendara Wadana. Bukan itu yang saya maksud, Bendara. Saya bukannya tak mau ikut. Namun maafkan pendapat saya. Rasanya tak baik melakukan perburuan terhadap sesama makhluk hidup. Tutur Lendera sedikit berani namun sambil menunduk penuh takut. Ada dua rasa takut yang dia rasakan. Pertama takut Bendara Wadana marah karena tersinggung. Kedua takut Bendara Wadana mengalami hal-hal buruk kalau ingat peristiwa tempoh hari, yang menurut penglihatan Bendara waktu itu sekelompok menjangan, nyatanya adalah para wanita cantik dan satunya terluka parah oleh panah Bendara Wadana. Lendera takut, ada balas dendam atas tindakan Bendara Wadana ini. Mendengar alasan dan pendapat pegawainya, ternyata Bendara Wadana tidak merasa tersinggung, bahkan beliau tersenyum lega. Aku bersyukur bahwa engkau mencintai lingkungan alam. Tapi engkau mesti tahu juga, bahwa kehidupan alam perlu keseimbangan. Bila isi alam tak seimbang, akan punya masalah juga. Berburu binatang hutan adalah upaya untuk menyeimbangkan isi hutan. Kita hanya berburu binatang yang sudah cukup tua saja. Binatang yang muda-muda tak kita habisi sebab berguna untuk kelangsungan penghuni hutan. Hanya memang, Bendara Wadana agak tersendat pembicaraannya, hanya memang beberapa waktu lalu aku ada kekeliruan. Aku memanah menjangan yang masih muda. Itu tak baik sebenarnya, tutur Bendara Wadana. Lendera mengangguk. Namun sebenarnya hatinya kurang puas sebab yang ingin dia cegah adalah berburu gadis-gadis cantik di sekitar sisi-sisi rawa onom itu. Tapi, apa mungkin Lendera berkata begitu sementara Bendara Wadana tak merasa tengah berburu gadis? Itulah yang jadi kesulitan bagi Lendera untuk bicara sesungguhnya. Bendara Wadana seperti maklum atas kekecewaan aparatnya. Makanya beliau menerangkan lebih rinci. Kata beliau, berburu hanyalah kerja sampingan saja, sebab tugas sebenarnya adalah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah kekuasaannya untuk mengontrol sejauh mana tingkat penghidupan masyarakat. Pergi ke wilayah-wilayah terpencilakan terasa jenuh bila tak disertai dengan hiburan berburu. Kita punya pekerjaan besar yang sebelumnya harus dilakukan penelitian dulu. Kita akan mengeringkan rawa onom, seperti kita mengeringkan beberapa daerah banjir di wilayah Kerangkeng, Indramayu, dulu, Lendera, kata Bendara Wadana. Kembali Lendera hanya mengangguk pelan. Anak muda ini tahu persis, di kecamatan Kerangkeng dulu, majikannya mengalami sukses besar mengeringkan wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi langganan banjir sungai Cimanuk. Bahkan atas jasanya ini, Bendara Wadana mendapatkan pujian besar dari pemerintahan pusat di Batavia. Sekarang rupanya sukses besar ini akan diulangi di daerah rawa onom kata Bendara Wadana. Bila rawa onom dikeringkan, akan menjadi sebuah hamparan persawahan yang amat subur dan akan semakin mensejahterakan masyarakatnya. Rawa onom harus dikeringkan sebab rakyat harus sejahtera, tutur Bendara Wadana. Aneh sekali, seusai mendengar rencana besar ini, Lendera mendadak menderita sakit disertai demam hebat. Bila malam menjelang, kerjanya mengigau tak beraturan. Namun terkadang orang mendengar celotehnya. Nyi inang. Nyi inang. Nyi inang, keluhnya. Wah, si Lendera tengah kasmaran sama gadis desa rupanya, kata yang dayat. Hanya mangsa Jum saja yang berpikir lain. Betul apa yang jadi sangkaan mangsa Jum. Lendera bukan tengah tidur sambil mengigau. Namun alam bawah sadarnya tengah berkelana kembali ke alam lain. Yang diingat Lendera ketika itu bahkan dia tengah duduk berhadapan dengan Nyi inang Wati. Nyi inang Wati tengah mengemukakan kekhawatirannya bahwa negaranya akan diluluh lantakan oleh pasukan dari kerajaan Galuh. Mengapa kerajaan Galuh begitu memusuhi kerajaan Pulau Majeti, nyaitanya Lendera. Nyi inang Wati menunduk lesu sehingga ujung-ujung rambutnya yang hitam halus bergoyang-goyang sedikit menutupi jidatnya yang putih. Itu terjadi memang dari kesalahan Ayahanda Prabu sendiri, keluh Nyi inang Wati. Maka sambil duduk bersimpuh di atas hamparan beludru, Nyi inang Wati menerangkan. Dulu Ayahandanya adalah patih dari kerajaan Galuh. Merupakan seorang pejabat yang paling pandai dan paling terpercaya raja. Bila ada pekerjaan-pekerjaan penting di kerajaan, maka tugas berat itu diserahkannya kepada patih selang kuning. Suatu saat Prabu Raksabuana, yaitu Raja Galuh waktu itu, memanggil selang kuning. Seng patih cakap ini diserahi tugas agar sudi memajukan sebuah wilayah yang kini bernama Pulau Majeti. Raja menginginkan agar seluruh wilayah Galuh punya arti penting dalam ikut mensejahterakan rakyat. Kata Raja, Pulau Majeti itu wilayah subur. Dan bila bisa dibuka maka akan semakin bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Galuh. Patih selang kuning seperti biasa menyanggupi tugas berat ini. Maka, Seng patih berangkat bersama para pengikut setianya. Bahkan istri dan anaknya dibawa serta. Padahal, pindah ke Pulau Majeti bukan untuk bersenang-senang. Di sana tak ada keraton, tak ada tempat tidur, bahkan makanan pun. Pulau Majeti ketika itu, hanyalah sebuah wilayah hutan yang penuh rawa. Tapi, bukanlah patih selang kuning namanya bila tak sanggup menciptakan dari ketiadaan menjadi sesuatu yang ada. Patih selang kuning tidak siang tidak malam bekerja memimpin sendiri berbagai pembangunan di Pulau Majeti. Lahan pertanian dan perkebunan dibuka. Demikian pun irigasi pengairan. Sambil membangun sarana pertanian dan perkebunan, Patih selang kuning pun membangun sebuah keraton yang lebih indah dari keraton Galuh sendiri. Berkat kepemimpinan Patih selang kuning, Pulau Majeti yang semula hanya berupa hutan belukar tanpa penghuni, beberapa tahun kemudian telah berubah menjadi sebuah negara yang subur makmur gemari pahlaw jinawi. Banyak penduduk Galuh lainnya kini memilih hidup di Pulau Majeti sebab kesejahteraan lebih terasa dibanding di Galuh sendiri. Demikian yang terjadi sampai belasan tahun berlalu. Sampai pada suatu saat, datang utusan dari Kerajaan Galuh. Utusan itu menyampaikan rasa khawatir Prabu Raksa Bumi, sebab patihnya yang setia tak pernah kembali dalam upaya mengemban tugas. Utusan itu baru merasa bengong setelah mengetahui bahwa di Pulau Majeti ada sebuah negeri baru yang kemakmurannya melebih galuh. Tak dinyana, itu berkat kepemimpinan engkau hai patih selang kuning, kata utusan amat bahagia. Selang kuning pun terlihat bangga atas pujian ini. Namun suasana ceria mendadak tegang setelah selang kuning ditanya, kapan akan melaporkan hasil pekerjaannya ini? Oh, mengapa aku harus melapor, sepertinya aku ini punya atasan? Tidak, sebab aku adalah penguasa Kerajaan Pulau Majeti dan Pulau Majetilah yang terbesar di wilayah ini, bukan siapa-siapa, tutur selang kuning dengan angkuhnya. Kalau disebut permusuhan antara Galuh dengan Pulau Majeti, maka itulah awal permasalahannya, tutur Nyi Indangwati setelah memaparkan riwayat berdirinya Kerajaan Pulau Majeti. Jelas, Galuh akan membenci Pulau Majeti sebab payahandamu telah melakukan pengkhianatan, nyai, kata Lendera menimpali. Di komentari begini, gadis berlesung pipit itu hanya menunduk lesu dan menghela nafas panjang berlama-lama Lendera bisa menatap keelokan gadis ini. Ya, betapa eloknya gadis ini. Rambutnya digelung rapih ke atas namun masih ada bagian-bagian yang tergerai dan malah membuat wajah itu semakin idah saja. Tapi ayahandaku adalah seorang perkasa. Kerajaan Galuh menjadi jaya lantaran kerja keras ayahanda Prabu. Maka ketika Pulau Majeti yang semula gugusan Pulau Kecil tiada berarti di tengah hutan penuh rawa berubah menjadi sebuah negeri yang subur makmur, mengapa tiba-tiba harus berada di bawah kekuasaan Galuh, sementara penguasa Galuh hanya berpangku tangan saja? Tidak. Dan sebetulnya yang mesti jadi penguasa Galuh keseluruhannya hanyalah hayahandaku, kata Nyi Indangwati menatap Lendera. Lendera pun balik menatap sehingga jantungnya kembali berdegup. Nalurinya sebagai lelaki tergerak mana kalat atap macu gadis itu menembus jantungnya. Sebentar ada keinginan agar dia melampiaskan naluri prianya. Namun sebentar kemudian ada kesadaran yang memagarinya. Tak baik melakukan hal-hal buruk ini, sementara gadis itu tengah dirundung kemelut, tuturnya dalam hati. Dan apalagi kalau diingat bahwa ada perbedaan besar di antara mereka. Dirinya hanyalah seorang pegawai rendahan bendara Wedana Rancah, semenaranya Nyi Indangwati adalah putri raja kerajaan Pulau Majeti. Putri dari kerajaan Pulau Majeti? Oh iya, adakah itu di kehidupan nyata? Pemuda itu mengatupkan sepasang matanya. Kepalanya mendadak pening memikirkan hal ini. Kami memang berbeda tempat dengan kalian, kata Nyi Indangwati sepertinya bisa mendengar apa yang disuarakan hati Lendera. Maka untuk kedua kalinya, Nyi Indangwati bercerita. Ketika upaya memisahkan diri dari Kiselang Kuning terdengar oleh Prabu Raksabwana, maka penguasa kerajaan Galuh ini marah besar dan berniat menyerbu Pulau Majeti. Kiselang Kuning tak mau ada pertumpahan darah. Rakyat tak boleh berkorban atas ambisinya. Namun juga Kiselang Kuning tak mau menyerahkan Pulau Majeti kepada Galuh, sebab sudah nampak nyata bahwa rakyat menjadi sejahtera atas prakarsanya. Maka agar pertumpahan darah antara Galuh dan Pulau Majeti terhindarkan, Kiselang Kuning mengajak rakyatnya untuk pindah ke alam lain, yaitu sebuah alam yang tak bersinggungan dengan kehidupan nyata manusia. Kami menyebutnya alam siluman, kata Nyi Indangwati, ini adalah sebuah alam yang terletak di antara alam manusia dan alam arwah. Bagi manusia awam, kami tak berujud tapi kami bukan bangsa jin. Begitupun tempat kehidupan kami, tak bisa dilihat manusia biasa. Keraton Pulau Majeti menurut mereka hilang lenyap dan berubah menjadi belantara dan rawa, sambung lagi Nyi Indangwati. Tak perlu takut. Kami tetap makhluk biasa yang memiliki rasa dan perasaan dan yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Kami juga butuh perkawinan, perkeluargaan dan keturunan. Kami juga suka makanan enak yang disenangi manusia biasa dan yang tumbuh di alam nyata. Hanya tentu saja karena tak punya tubuh kasar, maka untuk memakan makanan yang tumbuh di dunia nyata, kami pinjam tubuh nyata. Bila ingin sayur, kami masuk ke binatang yang suka sayur, demikianpun kalau ingin daging, masuk ke tubuh binatang pemakan daging. Tapi kendati perasaan sebagai manusia tetap ada, bangsa kami tak serakah seperti manusia pada umumnya. Sebagai keturunan galuh dan orang kerajaan Sunda pada umumnya kami tetap berpegang pada kesederhanaan, tutur lagi Nyi Indangwati sambil bersenandung lirih. Turunan tika rajaan Sunda mahmun nyatu tambahan teulaparmun Nyi nginum tambahan teulah naang mundi changcut tambahan teul di baju Ulah sa tenjo-tenjo naari lain tenjo keuna-una naulah sa dengai dengai naari lain Dengai keuna-una naulah sa ucap-ucap naari lain Ucap keunan naulah sa cabak-cabak naari lain cabak keunana Keturunan dari kerajaan Sunda bila makan sekadar tak lapar Bila minum sekadar tak dahaga Bila memakai celana dalam sekadar tak berpakaian Jangan menatap Sesuatu yang tak boleh ditatap Jangan mendengarkan Sesuatu yang tak pantas didengarkan Jangan berucap Sesuatu yang tak pantas diucapkan Jangan merabah sesuatu Yang tak pantas untuk dirabah Mengapa bangsamu menyebutkan diri Sebagai keturunan kerajaan Sunda Nyaitanya lendera kemudian Sebab payahanda adalah keturunan dari kerajaan Sunda Katanya Nyi Indangwati Maka Nyi Indangwati berujar panjang Ini dimulai dari kerajaan Tarumanagara 358-669 Masehi Pada tahun 669 kerajaan Tarumanagara dibagi dua Wilayah barat dari Banten hingga Batas Citarum berubah menjadi kerajaan Sunda Sementara wilayah timur dari Batas Citarum hingga Berebes menjadi kerajaan Galuh Prabu Lingawarman mempunyai seorang putri bernama Dewi Manasi Dewi Manasi bersuamikan Tarusbawa dan melahirkan seorang putra Keturunan dari Dewi Manasi dan Tarusbawa ini tak lain adalah kakeku sendiri Atau ayah dari Kiselang Kuning, ayahandaku Hanya karena bukan keturunan dari anak lelaki saja Yang mengakibatkan kakeku tak menjadi raja penerus dari kerajaan Sunda Namun demikian, kami tetap merupakan keturunan langsung dari Prabu Tarumanagara Tutur lagi Nyi Indangwati Itulah sebabnya, ayahanda berkeras ingin menjadi raja di Pulau Majepti Sebab beliau punya garis keturunan Raja Sunda, kata lagi Nyi Indangwati Namun kata gadis itu, hingga hari-hari belakangan ini kegelisahan belum mau sirna Orang-orang Galuh masih tetap memendam penasaran Kerajaan Pulau Majepti akan tetap dihancurkan Hari-hari belakangan ini, bangsa manusia sedang berusaha mengeringkan rawa di sekitar Pulau Majepti Ini artinya akan mengganggu kehidupan kami Kalau kau mengerti, tolong gagalkan rencana ini, tutur Nyi Indangwati Mendengar ini, lendera mengerutkan kening Rencana mengeringkan Rawa Onom, yaitu sebuah wilayah rawa yang mengelilingi Pulau Majepti memang tengah dipikirkan bendara Wadana Namun tujuan majikannya ini, sama sekali tak ada kaitannya dengan keinginan untuk menghancurkan kerajaan Pulau Majepti Rawa Onom memang akan dikeringkan oleh bendara Wadana Tapi itu semata metu untuk kesejahteraan rakyat dirancah dan bukan untuk menghancurkan kerajaan Pulau Majepti, nyai Kata lendera Tapi Nyi Indangwati menggelengkan kepala Dengan bermaksud mengeringkan air rawa, artinya akan membunuh kehidupan rakyat Pulau Majepti, tuturnya Tidak begitu, nyai Kau harus bantu kami mencegah tindakan ini, lendera terpakur Lendera kembali bangun dari pingsannya dengan keringat membasahi tubuhnya Seluruh pakaiannya pun basah kuyut dibuatnya Namun demikian, seluruh kesadarannya belum pulih benar Mangsa Jum terpaksa sibuk merawatnya, sebab sepanjang malam lendera nampak gelisah dan mengigau saja kerjanya Jangan bendera, jangan lakukan Jangan lakukan gumam lendera membuat bingung Mangsa Jum Ada apa lagi, Mangsa Jum kata bendera wedana manakala kembali mengunjungi kamar tempat lendera terbaring Anak ini terus mengigau, bahkan kini menyebut-nyebut namamu, tamparan, kata Mangsa Jum Yang dayat yang duduk di sampingnya mengangguk membenarkan Ketika kesadaran lendera telah benar-benar pulih, lendera tergopoh-gopoh menghadap majikannya dan langsung mengatakan agar rencana mengeringkan rawa onom dibatalkan saja Siapa yang akan mengeringkan rawa onom? Esok subuh aku hanya akan berburu saja, tutur bendera wedana Berburu ke Pulau Majeti lagi? Tidak Kita kali ini menuju ranca bingung Ranca bingung tanda tanya Ya, aku belum pernah kesana Kata Mangsa Jum, siapapun belum pernah kesana Itulah sebabnya Aku sebagai penguasa wilayah rancah, mustit tahu seluruh peloksok negeri Makanya sambil mengontrol wilayah, kita cari hiburan berburu, tutur bendera wedana Lenderah hanya melamun, mencoba membayangkan hal-hal yang dia pun tak tahu akan seperti apa Dan walaupun kesehatannya belum pulih benar, Lenderah memaksa untuk ikut rombongan Bendera wedana tak mencoba menjegah, kecuali tak memberinya beban terlalu berat kepada pemuda itu Kali ini yang menerima beban berat adalah yang dayat Dari mulai memanggul beberapa batang tombak, hingga beberapa gondewa bahkan cikrak dan cangkalak, yang dayatlah yang memanggulnya Mangsa Jum kebagian memikul bekal makanan seperti nasi timbel, air minum di lodong dan beberapa keperluan lain Sementara Lenderah hanya memanggul beberapa kantung pakaian pengganti bagi majikannya Sesudah matahari menyingsing dan burung-burung di dahan bernyanyi, maka rombongan mulai berangkat Bendara wedana berkuda paling depan Sementara di belakangnya ada tiga ekor kuda yang masing-masing ditunggangi oleh camat Cisaga, Kuu Ciburih dan Upaskarta Di belakangnya ada belasan pegawai berjalan kaki dengan masing-masing bebannya Juga terdapat enam ekor anjing Mereka dibawa serta untuk membantu perburuan Perjalanan ini makan waktu lama sebab rombongan berkuda tak mau memacu kuda cepat-cepat Para penggawa yang hanya berjalan kaki tak boleh lelah atau bahkan ketinggalan jauh Namun setelah rombongan hampir tiba, di tengah jalan yang dirindangi pepohonan lebat, mereka bertemu dengan rombongan lain Mereka adalah pejalan kaki berjumlah delapan orang dan semuanya berpakaian serbah hitam Bercelana sontok hitam, berpakaian rompi hitam dengan dada terbuka dan memakai ikat kepala hitam Wajah mereka biasa-biasa saja bahkan terkesan ramah Namun enam ekor anjing nampak gelisah, mendengus dan melenguh Rombongan dari mana dan akan menuju ke manakah ini Tanya bendara wadana menahan tali kekang sehingga kuda berhenti mendadak Kami dari kampung handiwung akan menjemput bendara wadana Tutur salah seorang dari mereka Dari kampung handiwung mau menjemput aku? Ada perlu apakah tanya bendara wadana berkerut keningnya lantaran curiga? Oh, jadi inikah juragan wadana tanya seorang berkumis agak tebal dan beralis metu, tebal membungkuk hormat? Betul Beliau adalah bendara wadana Tapi kalian dari kampung handiwung, mau apakah tanya camat Cisaga ikut berkerut alisnya? Maka pemimpin rombongan berpakaian hitam itu mengutarakan maksudnya bahwa mereka diutus tua kampung handiwung Untuk mengundang bendara wadana beserta aparat Di tempat itu malam ini akan ada pesta dalam rangka menyambut sukses panen tahunan Mengapa begitu mendadak tanya kuhuci beruri? Tidak mendadak, sebab tua kampung sudah memberi pesan jauh sebelumnya kepada kuhuci minyak Entah kami tidak tahu, apakah kuhuci minyak menyampaikannya atau tidak? Tutur pemimpin rombongan Bendara wadana mengangguk-angguk dan mengabarkan bahwa undangan belum diterima Mungkin kuhuci minyak tak sempat mengirimkan utusannya sebab dia keburu menderita sakit Tutur bendara wadana Jadi, bagaimana kita kini tanya camat shisaga? Kita terima saja undangan ini Aku tak mau kecewakan rakyat apalagi kami belum pernah bersua Lagi pula aku ingin tahu keberadaan kampung handiwung Serasa baru dengar akan nama kampung itu, kata bendara wadana Lantas bagaimana rencana berburu kita tanya upaskarta Berburu bisa kapan saja Tapi pesta belum tentu datang tiap sebulan sekali Jawab seng bendara wadana tersenyum Semuanya tersenyum dan menggelengkan kepala Semuanya tak menyalahkan sikap bendara wadana yang mendadak mengubah arah perjalanan Toh pada intinya sudah dikemukakan bahwa berburu hanya sebatas siburan Sementara tujuan utama adalah mengadakan pengenalan lapangan Bahkan kata bendara wadana, menerima undangan dari kampung yang belum beliau kenal Merupakan sebuah kunjungan kerja yang pas Maka bendara wadana siap dibawa rombongan berbaju hitam untuk mengunjungi pesta di kampung handiwung Namun ketika rombongan mulai berjalan, enam ekor anjing tetap gelisah Mereka melenguh sambil menggapit-gapitkan ekornya Pada suatu tikungan jalan yang berada di tengah belantara, giliran tiga ekor kuda yang memberikan reaksi aneh Mereka sesekali berbunyi keras dan mengacungkan kaki depannya ke atas Di sebuah dusun kecil sebelum tiba di kampung handiwung Pemimpin rombongan menyarankan agar anjing dan kuda dititipkan saja di kampung itu Kalau binatang-binatang itu kelelahan Entah mengapa, tidak seorang pun yang mencoba menolak anjuran ini Maka untuk selanjutnya, perjalanan dilakukan dengan jalan kaki Sebab kata utusan, kampung handiwung sudah dekat Benar saja, kampung yang dimaksud tidak terlalu jauh Benda Raudana bahkan amat terkesan dengan keasrian wilayah ini Jalan yang semula berupa tanah berdebu, ketika memasuki lawang kori, pintu gebang, berubah menjadi jalan berbatu koral sehingga bila hujan jatuh tak akan membuat kubangan lumpur Perumahan pun berderet dengan tertata rapi Kendati semua beratap rumia dan rumah bambu berpanggung, namun kesejahteraan warga nampak nyata Di setiap halaman rumah tersedia lumbung padi dan isinya padat Di bagian lain juga terdapat kandang ternak Dari kerbau hingga kambing, dari ayam hingga itik, semua ada Di sisi lainnya, hampir semua rumah punya kolam dan ikan-ikannya terlihat besar-besar Sungguh membuat bendara Wadana iri, sebab di pusat pemerintahannya saja, yaitu dirancah Suasana seperti itu tidak didapat, kecuali di beberapa penduduk kaya saja Kampung itu semarak, di sepanjang jalan banyak dipasang umbul-umbul Kampung itu, memang tengah menyambut pesta Suasana persiapan pesta nampak nyata Di sudut talun-alun ada panggung dikelilingi damar sehu atau penerangan minyak tanah berjumlah seribu Mungkin akan digunakan tempat pertunjukan Bahkan sudah nampak jajaran para pedagang di sana Manakala tiba di halaman kediaman tua kampung, membikin bendara Wadana terbengong-bengong Di sana sudah banyak orang, tua muda besar kecil, pria dan wanita rombongan tamu dari rancah Berjumlah belasan orang itu nampak terkesiap sebab di kampung itu banyak wanita muda yang cantik dan ranum Para gadis tersenyum di kulum dengan metu mengerling manakala menatap rombongan Kepala yang dayat beberapa kali mesti menengok ke belakang sebab ada gadis cantik manis mengedipkan mata padanya Bendara Wadana menerima penghormatan berlebih mana kala disambut tua kampung Seorang tua berwajah ramah dengan alis tebal berwarna putih keperak-perakan Membimbingnya duduk di sebuah balai-balai yang sudah ditilami beludru halus Sesuatu yang jarang didapat di kampung lain kala itu Mereka segera disugui makan minum Jenis penganan sebetulnya biasa saja Namun dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan di tempat lain Kalau bendara Wadana mencicipi buah salak Maka buah salak yang berdaging montok itu terasa manis legit Kalau bendara Wadana mencicipi nasi ketan Maka nasi ketan itu berbau harum dan membuat selera bertambah untuk makan banyak-banyak Minum air buah kelapa pun terasa amat menyegarkan sebab air kelapa itu legit dan manis pula Serasa manisnya air madu Para aparatnya makan banyak-banyak Tak terkecuali camat, kuhu dan upas Mereka ketiduran karena kekenyangan Hingga malam tiba Mereka bangun dari tidur sebab sayuh-sayuh mendengar suara bebunyian ditabuh Haa, ada kesenian tayuban rupanya, kata yang dayat bersemangat Dan semuanya pun sebenarnya bersemangat Sebab bila ada tayuban, tentu di sana bakal ada ronggeng atau penari wanita Rupanya peribumi pun mengerti akan kegelisahan para tamu Buktinya tua kampung segera mengajak para tamu untuk menuju balandongan, yaitu pusat pertunjukan Benar saja, di sana ada tayuban Delapan orang ronggeng sudah berseliwaran menari di atas panggung Mereka rata-rata terdiri dari gadis muda yang cantik dan ranum Para sinden pun tak kalah cantik menariknya dan rata-rata mereka berusia muda Sayang, gadis-gadis secantik itu hanya jadi ronggeng Padahal kalau tinggal di Dayauh, kota Mereka akan jadi istri para menak, bangsawan, dan pejabat tinggi, Gumam Bendara Wadana Namun harap dimaklum, gambaran, para gadis di sini bukan menjadi ronggeng untuk mencari nafkah Mereka hanya cinta berkesenian saja Berbagai kesenian dipelihara untuk ketenangan batin belaka, tutur tua kampung Para ronggeng itu sungguh muda dan cantik Mereka memakai pakaian gemerlap, kebaya dengan dironce benang emas dan kain batik halus warna kuning dan hijau Para ronggeng itu berseliwaran kesan kemari sambil membeber sodar, yaitu sebangsa selendang namun kelak akan disandangkan di bahu tamu Siapa yang dapat selendang itulah tamu harus ikut menari beberapa ronggeng turun dari panggung dan mendekati Bendara Wadana serta tamu penting lainnya Bendara menolak dengan halus Namun camat, kuhu serta upas menyambutnya dengan suka cita Mereka bahkan naik ke panggung dan menari bersama para ronggeng Yang dayat tanpa diminta ronggeng malah sudah naik panggung dan menari dekat-dekat ronggeng cantik Pesta tayu bantak terasa sudah menjelang gini hari Ketika ayam pertama berkokok dari kejauhan, maka selesai sudahlah kenduri ini Tua kampung dengan ramah menawarkan agar Bendara Wadana dan rombongan istirahat saja di kampung ini Tapi Bendara menolak dengan berbagai alasan Kami mau mengadakan rapat penting di Cisaga, kata Bendara Wadana Rapat penting perihal apa, Bendara tanya tua kampung Sebetulnya pertanyaan ini sungguh tak sopan Untuk urusan kenegaraan, cacah atau orang kebanyakan tak berhak tahu Apalagi sampai bertanya seperti itu Namun Bendara Wadana adalah pejabat yang bijaksana dan tak pernah memperlihatkan dirinya Sebagai seorang pejabat penting yang tak hormat terhadap rakyat Maka pertanyaan ini dijawabnya dengan semestinya Ada sebuah proyek besar yang akan kami kerjakan Yaitu mengeringkan rawa onom, tutur Bendara Wadana Dan lantaran ini sebuah pekerjaan besar Maka jauh-jauh hari sebelumnya harus diadakan beberapa perundingan Semua camat dan lurah sekewadanaan rancah pasti hadir, kata Bendara Wadana Mendengar ini, tua kampung sedikit terperangah Apakah wakil dari kampung Handiwung akan diikut sertakan, Bendara tanyanya? Tentu tidak, sebab sudah terwakili oleh lurah yang membawahi wilayah ini Tapi kenapa, tua kampung Bendara Wadana menoleh? Mengeringkan rawa onom sedikitnya akan mempengaruhi kehidupan kami Barangkali rakyat di sini pun mesti diajak urun rembuk Paling tidak ditanya pendapatnya, Bendara, kata tua kampung Ucapan ini tentu terlalu berani bagi orang setingkat tua kampung Camat, lurah bahkan upas nampak sudah mengerutkan kening Namun untuk yang kesekian kalinya, Bendara Wadana hanya tersenyum tipis Itu akan kami rundingkan, apakah setingkat tua kampung memang perlu diikut sertakan pula Kata Bendara Wadana Percakapan tak dilanjutkan sebab kokok ayam semakin nyaring terdengar Kata Bendara, rombongan harus sudah pergi sebab rapat di Cisaga akan berlangsung pagi hari Maka kendati tua kampung mencoba menahannya, rombongan akan tetap berangkat Tak apa kalau tetap begitu Tapi di tengah jalan, harap jangan menoleh ke belakang Tutur tua kampung membuat yang lain tercengang Tak terkecuali, lendera pun tercengang Ucapan seperti ini pernah dia dengar melalui mulut Nyi Indangwati Dulu ketika dia mau pulang dari sebuah taman indah Nyi Indangwati berpesan agar ketika berjalan pulang jangan menoleh ke belakang Dan mana kala peringatan itu tak digubris, tiba-tiba jalanan lengang yang indah dengan taman bunga berubah menjadi hutan belukar yang gelap dan pekat Apakah kejadian aneh itu akan terulang kembali tuturnya dalam hati? Sebaiknya kita turuti saja amanat ini, bendara, kata lendera setengah berbisik Mari kita pulang, sambut Bendara Wadana membenahi kain kebaya yang agak kusut Lantaran lama duduk di depan balandungan Ketika semuanya bersiap untuk berangkat, mangsa jum celingukan kesana kemari Dayat, dayat, kemana anak itu? Ya tanyanya semua orang baru sadar kalau yang dayat tak berada di tempat Di mana si dayat tanya pula bendara Wadana Tadi ikut nyitarsih ke belakang balandungan, gambaran, jawab seorang penari dengan senyum dikulum Siapa nyitarsih tanya bendara? Dia sesama penari juga Dasar si tarsih, dia mudah akrab dengan siapa saja, jawab tua kampung Pemuda itu kelelahan banyak menari tayuk Barangkali numpang tidur di rumah nyitarsih, gambaran, kata penari tadi Ah, dasar si dayat, keluh mangsa jum Tapi, biarlah Kalau sudah jodoh tak apa Kami tak melarang pasangan muda-mudi memadu janji kasih Asalkan kelak berakhir di pelaminan, kata tua kampung Jadi, bagaimana ini tanya bendara bingung? Biarkan tinggal pemuda itu Kami akan menjaganya, gambaran, kata tua kampung Akhirnya dengan hati sedikit was-was, bendara Wadana mengajak semuanya segera berangkat Pukul 9 pagi kita harus sudah berada di Cisaga, tutur bendara Rombongan pun pergi meninggalkan kampung Handiwum Rencananya, mereka akan mengambil kuda yang dititipkan di kampung tetangga Jalanan masih gelap sebab suasana masih dini hari Camat Cisaga bertanya pada Kuhu Ciburih pukul berapa sekarang? Maka Kuhu Ciburih segera memasukkan tangannya ke saku pakaian berdahan lima Untuk mengambil jam saku Namun jam saku tak ditemuinya Waduh, jangan-jangan tertinggal di kampung Handiwung, keluhnya Sambil berkata begitu, kepalanya menoleh ke belakang Hai, jangan toleh ke belakang teriak lendara Namun peringatan ini tak berarti sebab Kuhu Ciburih sudah terlanjur menoleh Akibatnya sungguh mencengangkan Jalanan yang tadinya rata dan bersih dengan cahaya damar sehu di sepanjang dua sisi jalanan mendadak hilang dan suasana menjadi gelap gulita Jalanan pun yang tadinya rata dan kering, telah berupa menjadi becek dan berlumpur Kaki upaskarta malah melesak masuk ke dalam rawa sebatas lutut Wah, kok jadi begini tanyanya heran Hanya lendara yang tak heran Namun kendati begitu, tetap saja jiwanya bergetar Bahwa kehidupan nyata ini bersanding dengan kehidupan gaib, kini dipercaya penuh olehnya Kau mungkin sudah tahu akan kejadian-kejadian aneh ini, lendara, gumamang sajum Lendra mengangguk Bahkan bendara wadana pun pelan-pelan mengangguk Harap bendara percaya kalau beberapa waktu lalu sebenarnya saya tidak mati Gamparan, gumam lendara Maka untuk kedua kalinya bendara wadana mengangguk pelan Jadi, bagaimana akal kita tanya upaskarta? Akalnya, ya jungkat kakimu jangan dibiarkan melesak seperti itu, maskarta Kata mangsa jum sambil membantu menggapai kaki upaskarta Dibantu dengan tenaga tarikan lendara, maka kaki upaskarta mulai bisa ditarik Maksudku, bagaimana akalnya agar kita terbebas dari kungkungan misteri gaib ini? Sajum tanya upaskarta bingung dan suaranya bergetar Justru kini kita terbebas dari dunia gaib, kata mangsa jum Kata mangsa jum, mereka kini terjebak di kubangan lumpur rawa Tapi, ya inilah kehidupan nyata Barusan kita masuk ke kehidupan gaib, gambaran, kata mangsa jum, membuat upaskarta bergidik Sudahlah, mari kita tinggalkan saja tempat ini Gumam bendara wadana sambil meninggikan kain batiknya Maka mereka berjalan dengan susah payah Dan perjalanan kali ini terasa amat lama dan amat melelahkan Dini hari pun seperti enggan berubah menjadi subuh sebab di ufuk timur Seperti tak ada tanda-tanda berkas cahaya walau selintas Di saat dini hari yang seharusnya berudara dingin Hampir semua anggota rombongan basah kuyup karena cucuran keringat Sialnya, cucuran keringat ini kini ditambah dengan cucuran air hujan Semua orang sungguh tak mengerti Mengapa cuaca tiba-tiba menjadi mendung dan hujan turun dengan berasnya Hujan deras ini disertai dengan kilatan halilintar dan bunyinya amat memekakkan telinga Maka perjalanan jadi semakin susah karena jalanan jadi semakin becek Namun bendara wadana memerintahkan agar semua orang melanjutkan perjalanan dengan tenang dan hati-hati Kita sial! Padahal tadinya kita akan berburu ke ranca bingung, keluh kuci berurih Setelah berjalan beberapa lama dengan susah payah, akhirnya tiba juga di kampung di mana kuda dititipkan Di tapal batas kampung, hujan mulai reda Bahkan rupanya di tempat ini tak ada hujan sama sekali Jalan setapak di kampung ini kering dan tak pernah terguyur hujan Di saat terang tanah, mereka menemukan kuda-kuda mereka terpanjang di beberapa batang pohon yang jauh dari perumahan Lendra tercenung Padahal kemarin sore, kuda itu dititipkan di halaman rumah penduduk Ketika kuda dilepas talinya, dari jauh nampak beberapa petani tengah memanggul cangkul Mang saju mengucapkan terima kasih bahwa kuda mereka aman di sini Namun penduduk malah melenggak heran Kata mereka, tak ada penduduk yang merasa dititip-tip kuda Tadi malam tugur, ronde, hilir mudik ke sini Tak ada siapapun di sini, apalagi kuda, kata petani Nah, ini kuda, kan kata upaskarta menunjuk kuda miliknya Ya, memang itu kuda Tapi tentu para juragan yang bawa sendiri barusan, tutur penduduk lagi sambil senyum Sebab mereka mengira pendatang asing ini lagi membanyol Bendara wadana bertanya perihal nama kampung ini Ini kampung babakan, masuk ke desa Ciminyak Sepagi ini, gambaran dari mana saja tanya penduduk Maka bendara wadana berkata kalau rombongan baru saja pulang dari kampung Handiwung Kampung Handiwung Serasa tak ada kampung bernama itu, kecuali pulau Handiwung di wilayah kawasan Rawa Onom Gamparan dan semua rombongan nampak basah kuyuk Rupanya menyeberangi pulau Handiwung sambil berenang di Rawa Ya tanya penduduk heran Sudah barang tentu upaskarta marah dibuatnya Mana bisa kami berenang di Rawa malam-malam? Kami ini kehujanan Apa tak dengar di saat dini hari hujan deras dan halilintar bersahutan tanya upaskarta Hujan? Di sini tak ada hujan, apalagi halilintar bersahutan Gumam penduduk membuat rombongan kembali bingung Sudahlah Ini bagian dari kesialan kita, karta Gumam bendara wadana sambil naik kuda Namun sebelum rombongan berangkat, semuanya teringat nasib yang dayat Kalau dia celaka, kita bertanggung jawab, tutur bendara Nasib yang dayat, biar serahkan pada saya Gamparan, lenderah mengajukan diri Maksudmu, engkau akan jemput yang dayat? Kamu kan lagi sakit, lenderah kata bendara wadana Tak apa Sakitnya saya, kan karena kegeban Maka saya akan kunjungi lagi dunia itu Gamparan, kata lenderah Bendara wadana bimbang akan kesanggupan lenderah Barangkali pejabat ini khawatir akan nasib pegawainya ini Namun karena yang lain dam saja Maka bendara wadana terpaksa mengiakannya Yang penting kau hati-hati Bawa yang dayat dengan tak kurang suatu apa dan begitu pun dirimu Kata bendara wadana Saya akan junjung tinggi pesan ini Gamparan, tutur lenderah menyembah hormat Maka ketika rombongan berjalan ke arah selatan Lenderah berjalan menuju arah utara kembali Hati-hatilah lenderah teriak mangsa jum Lenderah hanya bisa menganggu pasti Maka lenderah kini berjalan sendirian Melewati jalanan setapak yang kian lama kian mengecil dan menghilang sama sekali Hingga pada suatu saat kakinya hanya melangkah di semak belukar yang sedikit mengandung rawa dan tanah lembek Lenderah tak bisa memastikan apakah tadi subuh memang benar terjadi hujan lebat dengan halilintar saling sambung Mengembung Yang jelas, di sini hujan tak berbekas sebab sepanjang perjalanan Tanah selalu basah berawa Sesekali lenderah musti berhenti untuk memeriksa kakinya yang terasa gatal Dan bila kaki itu diperiksa Maka ketauan rasa gatal terjadi lantaran lintah sebesar ibu jari melekat rat menyedot darah di bagian kaki Lenderah terus melangkah menuju wilayah ranca bingung Ranca bingung itu memang berada di wilayah rawa onom Mungkin pulau handiwung pun berada di sekitar sini Bila benar, maka lenderah jangan harap bisa menemukan kampung handiwung Sebab di dunia nyata, tak ada kampung handiwung Yang ada hanyalah pulau handiwung Seperti apa yang dikatakan penduduk kampung babakan tadi Aku pun jangan harap menemukan jalan pedati yang besar dan rata Ataupun bisa menemukan retan rumah-rumah bagus Sebab itu semua hanya ada di dunia gaib Tuturnya dalam hati Tapi Lenderah merasa, bisa menemukan yang dayat di dunia nyata ini pula Dia berpikir berdasarkan pengalaman yang pernah menimpanya Beberapa hari lalu, dia pun sempat terperosok ke dunia gaib Namun sebetulnya hanya sukmanya saja Sebab raga kasarnya tetap utuh berada di dunia nyata Maka berdasarkan pengalaman ini Lenderah memastikan bisa menemukan tubuh yang dayat Semoga yang dayat tetap utuh, tuturnya dalam hati Maksudnya, Lenderah memohon pada Tuhan agar keselamatan yang dayat dilindungi Kalaupun tubuh yang dayat ditemukan, maka dia minta agar tubuh itu tetap utuh menyertai jiwa dan rohnya Rupanya doa Lenderah terkabul sebab jauh di depan Nampak tubuh yang dayat meringkuk di bawah pohon besar dan berjanggut Yang dayat masih hidup sebab tubuhnya bergerak-gerak Gerakannya bahkan sedikit keras, bukan sekadar menggigil Yang membuat Lenderah terkejut, tubuh yang dayat sekujurnya dikerubuti oleh peluhan bahkan ratusan ekor lintah dan lipan Binatang menjijikan itu nampak menyedot tubuh Lenderah Ada darah meleleh di setiap wilayah tubuh yang disedotnya Lenderah berupaya sekuat tenaga mencabuti tubuh lintah dan lipan Lenderah seperti bertarung keras melawan ratusan lintah atau lipan yang mengerubuti tubuh yang dayat Kalau dia telat mencabuti binatang itu, maka darah yang dayat akan terkuras disedot binatang khas itu Lintah-lintah itu sungguh keras dan bandel Ketika ada yang bisa dicabut, maka ketika dilempar, lintah itu melata memburu tubuh yang dayat kembali Begitu seterusnya Itulah sebabnya Lenderah hampir kewalahan Akal satu-satunya, Lenderah menghunus golok yang terdapat di pinggang yang dayat Dengan meci golok, maka lintah-lintah itu disedotnya seperti membersihkan lumut di tembok Dengan begitu, banyak lintah bisa diusir pergi seketika Setiap lintah yang jatuh ke tanah, segera dibabat habis dengan goloknya, begitu berulang-ulang Begitu seluruh lintah bisa diusir pergi, begitu pula kesadaran yang dayat tumbuh Tubuh yang dayat menggeliat Namun setelah celingukan dan bisa menatap Lenderah, serta merta dia memeluk tubuh Lenderah sambil berteriak-teriak histeris Aduh, Lenderah, tolong aku Selamatkan nyawaku Selamatkan nyawaku teriaknya terlongong-longong Kau sudah aman Kau sudah selamat Jawab Lenderah menepis-nepis pipi yang dayat agar kesadarannya segera pulih Beberapa saat kemudian, kesadaran yang dayat bisa pulih secara utuh Namun demikian, untuk beberapa saat dia tak bisa ditanya Kerjanya hanya melongo Saja sambil sesekali pergi di angeri Sesudah berselang lama, barulah yang dayat bisa ditanya Apa yang kau alami selama ini, dayat tanya Lenderah memegangi tengkuk yang dayat Aku diketung satu pasukan bersenjata Mereka mencecarku dengan berbagai senjata tajam Darahku sudah berceceran di setiap bagian tubuhku Untung kau menolong mengusir penyerang-penyerang itu, kata yang dayat sambil kembali bergidik Engkau diserang oleh pasukan Galuh, yang dayat tanya Lenderah Diserbu pasukan Galuh Sungguh edan dan sungguh sulit dimengerti Penyerang itu malah menuduhku bagian dari pasukan Galuh Serbu prajurit Galuh Bunuh prajurit Galuh Begitu teriak mereka Kalau begitu, kau pasti diserbu oleh pasukan Kerajaan Pulau Majeti, yang dayat Ya, benar Mereka mengaku sebagai prajurit Kerajaan Pulau Majeti Tapi eh, dari mana engkau tahu? Lenderah tanya yang dayat heran Lenderah hanya tersenyum tipis Mari kita pulang saja ke rancah Ajak Lenderah berjingkat Dengan agak lemah, yang dayat pun berdiri Beberapa bagian tubuhnya yang berbintik merah dan ada noda darah Dia suka satu persatu Lenderah, apakah aku ini mimpi atau apa? Bila disebut mimpi, kok tubuhku penuh luka tanya yang dayat terheran-heran Biar kita obrolkan nanti di rumah saja Tutur Lenderah berjalan duluan Yang dayat ikut berlari kecil di belakangnya seperti takut tertinggal Kau mesti hati-hati dengan perempuan, Lenderah Oh, ya tanda tanya Kalau permintaannya tak diturut Perempuan suka ngadat, memaksa, bahkan menekan Oh, ya Nyitarsi bahkan memanggil beberapa prajurit Kerajaan Pulau Majeti Dia katakan aku pengkhianat dari galuh Tutur yang dayat kembali bergidik Nyitarsi Kau tahu penari cantik berhidung mancung yang memberikan sodar padaku? Nah, dia seperti tertarik padaku Matanya berbinar Sebentar menatap sayu Sebentar menatap tajam penuh gairah Ketika selesai tari tayu Kami turun balandongan dan pergi menuju sebuah rumah bagus Asri, tenang, sepi dan ada tempat tidur hangat di sana Lalu kau mencumbu tanya Lenderah Tidak Malah aku yang dia cumbu habis-habisan Seluruh tubuhku dia alus mesra dan hangat Sepasang pik-pikku dia kecup mesra Dan manakala mulutku dia lumat habis Maka Tergetar gelora berahiku Namun ketika giliranku yang ingin bereaksi Malah dia menepis pergi Ketika kekuatanku hampir roboh Dia malah meninggalkanku Lenderah Aku teriak-teriak tak kuat menahan birahi Maka nyetarsih bilang Mari kita bergumul sepuasnya Mari kita menyatu hingga salah satu tak bisa lepas lagi Tapi dengan satu syarat Apa itu? Gagalkan rencana pengeringan rawa onom kata yang dayat Lo? Itu kan rencana bendara wadana Memangnya kau bisa apa? Tanya Lenderah Itulah susahnya Maka aku katakan Aku tak bisa laksanakan Itu adalah rencana besar bendara wadana Sementara aku hanya orang kecil saja Kata yang dayat Betul itu Tapi kata nyetarsih Orang besar dan apalagi yang namanya pemimpin Mesti menurut apa keinginan yang kecil Maka aku disuruhnya mengumpulkan seluruh rakyat rancah Agar menolak pengeringan rawa Begitu usul nyetarsih Kata yang dayat Lantas kau mau? Ah, aku tak bilang apa-apa Maka itulah akhirnya nyetarsih jengkel Dan memanggil para prajurit kerajaan Pulau Majeti Aku diketpung dan hendak dicincang habis-habisan Tua kampung Handiwung pun ikut bantu memanasi para prajurit Agar segera melumatkan tubuhku Sebab aku tak mau bela rakyat kerajaan Pulau Majeti Tutur yang dayat napasnya memburu Selamatkan aku, Lendara Lo, kau sudah selamat Tapi nyetarsih tetap mengancam Kalau aku tak bisa mempengaruhi rakyat rancah Maka aku akan terus dikejar Lendara Tolonglah aku kata yang dayat sambil diakhiri tangisan memilukan Kau akan selamat sebab kau kini ada di dunia nyata Ancaman itu datang dari dunia gaib Maka kau tak bisa dicangkau mereka Kata Lendara Apakah aku tak akan kembali ke dunia mereka? Asalkan kau jangan mudah tergoda rayuan perempuan cantik Dayat, apakah nyinenah wajahnya jelek? Nyinenah yang mana anaknya mangsa jum? Ya, kalau dibandingkan dengan wajah nyetarsih Dia sih bukan apa-apa Aku akan pacari saja nyinenah Lendara Kata yang dayat Lo, apa-apaan kamu ini? Katamu barusan Aku jangan mudah tergoda perempuan cantik Lalu kalau digoda perempuan gak cantik Gak apa, kan? Ah, sundel kamu Dayat kata Lendara sebal Maka Lendara berjalan cepat Coba meninggalkan yang dayat Tapi yang dayat pun ikut cepat berlari Sebab dia takut ditinggal di belakang Hanya ketika lewati rawa saja mereka mulai kewalahan Seperti pengalaman aneh yang pernah melanda Lendara Begitupun yang melanda yang dayat Kisah aneh pemuda ini pun menjadi bahan perbincangan tak henti-hentinya di wilayah rancah dan sekitarnya waktu itu Isu menyebutkan bahwa penghuni Rawa Onom dan Pulau Majeti marah karena mendengar rencana pengeringan Rawa Mendengar isu ini, banyak orang menjadi takut dan khawatir atas rencana besar yang akan dilakukan bendara Wadana Air Beratanagara Rakyat yang semula merasa bimbang menjadi semakin menjauh atas ajakan ini Kata Mang Sajum, sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam, wilayah Rawa Onom memang ditakuti oleh seluruh lapisan masyarakat Disebutkan oleh Mang Sajum, bahwa di Rawa Onom dan sekitarnya, memang sudah didengar banyak keanehan Rawa Onom memang dihuni oleh makhluk gaib yang disebutkan sebagai bangsa Onom Mungkinkah sudah mengalaminya sendiri, tutur Mang Sajum pada Lendara Lendara hanya terpekur mendengarnya Diakui oleh hatinya, bahwa dia pernah mengalami kejadian gaib di mana pernah masuk ke dunia Onom Tapi kalau benar di dunia gaib ada prabulan cang kuning yang menguasai kerajaan Pulau Majeti Mengapa raja itu mengingkari perjuangannya sendiri, Mang Sajum tanya Lendara Mernung Mendengar pertanyaan ini, Mang Sajum mengerutkan dahinya Aku tak paham pertanyaanmu, Lendara, Guma Mang Sajum Kata Lendara, menurut yang dia dengar melalui nyidang wakti di dunia gaib Ayahandanya bernama prabulan cang kuning itu dulu berjuang untuk memakmurkan wilayah Pulau Majeti Dari semula berupa hutan belukar, dibangun dengan susah payah sehingga menjadi sebuah negeri yang makmur Namun kenapa ketika kini ada yang ingin lebih memakmurkan kembali wilayah itu, prabulan cang kuning tak setuju tutur Lendara Itulah yang aku tak tahu Aku hanya tahu, makhluk gaib bernama Onom itu memang tak mau mengganggu kecuali diganggu, kata Mang Sajum Sementara itu, dua hari kemudian, Lendara dipanggil Bendara Wadana Setelah Lendara menghadap, Bendara Wadana R. Bratanagara berucap kalau pegawainya itu sebaiknya ikut mendukung rencana besar pengeringan Rawa Onom Kau jangan membantu yang dayat untuk menyebarkan isu-isu gaib, Lendara, kata Bendara Lendara menyembah takzim sambil wajahnya sedikit pucat karena terkejut Saya tidak secuil pun mempengaruhi orang banyak untuk tak mendukung rencana besar itu, gamparan, kata Lendara Syukur kalau begitu Hanya saja yang terjadi di seluruh rancah, semua orang menjadi takut setelah mendengar peristiwa yang menim kalian Tak nanti mereka merasa takut kalau tidak menerima kabar-habar buruk dari kalian, Lendara, kata Bendara Wadana Lendara menunduk lesu Rupanya dia merasa kalau majikannya tetap menuduhnya ikut menyebarkan isu yang membuat rakyat rancah menjadi takut Sudah ada utusan dari masyarakat yang meminta aku mengurungkan niatan itu, Lendara, tutur Bendara Wadana lagi Akan saya perjuangkan agar rakyat percaya lagi kepada Gusti Gamparan, kata Lendara sedikit senduh karena sedih Ketika Lendara mohon diri, Bendara Wadana tak bilang apa-apa membuat hati Lendara semakin sedih Sepulang dari pendopo, Lendara meneliti keadaan masyarakat rancah Maka dia menarik kesimpulan bahwa orang rancah takut ikut ambil bagian dalam gotong royong mengeringkan rawa onom lantaran diantaranya termakan isu yang dilontarkan yang dayat Mangsa Jum, yang dayat kemana tanya Lendara ketika menemui Mangsa Jum di Istal Kuda Mendengar pertanyaan ini, Mangsa Jum hanya menghela nafas Anak muda itu pulang ke kampung halamannya di Kawali Mungkin dia merasa takut setelah sadar bahwa banyak orang rancah menolak bergabung kerja mengeringkan rawa lantaran berita buruk yang dilontarkannya, tutur Mangsa Jum Yang dayat lebih mengkhawatirkan jiwanya yang katanya diancam oleh bangsa onom, Mangsa Jum, kata Lendara Aku mafhum atas kekhawatiran anak muda itu, Lendara, kata Mangsa Jum Dan kini, giliran saya yang diperingatkan Bendara, Mang, kata Lendara mengulang kisah pemanggilan dirinya oleh Bendara Wadana Aku mengerti kekecewaan Bendara Wadana Rencana besar ini sudah dilaporkan kepada Kang Jeng Bupati R.A.A. Kusumah Subrata Bahkan Kang Jeng Bupati pun sudah melaporkannya ke pemerintah pusat di Batavia Mereka setuju dan akan membantu sepenuhnya Maka bagaimana tak kecewa kalau kini rakyat rancah sendiri banyak mengundurkan diri karena ketakutan atas kemarahan penghuni gaib, kata Mangsa Jum Saya mengerti, Mang Kau mesti berusaha mengembalikan kepercayaan juragan Bendara padamu, Lendara Sejak dari kerangkeng Indra Mayuka sudah mengabdi Jadi, jangan putuskan nilai pengabdianmu hanya karena ini, anak muda, kata Mangsa Jum Saya sungguh mengerti, Mang, jawab Lendara Sepulang dari perbincangan ini, Lendara jadi melamun sendirian Dia gelisah dengan peristiwa ini Pemuda ini merasa kalau majikannya merasa kecewa atas peristiwa-peristiwa yang berlangsung baru-baru ini Bendara air beratan agar mendapat reputasi baik dengan kenaikan pangkat dari asisten medana di kerangkeng hingga menjadi medana dirancah lantaran presasinya di bidang pengairan Di wilayah Indra Mayusana, bendara wadana sukses mengeringkan beberapa rawa hingga menjadi daerah pertanian subur Maka akan merasa malu dan jatuh reputasinya Bila dalam membuat rencana besar di daerah rancah ini mengalami kegagalan hanya karena masalah gangguan makhluk gaib semata Aku harus berjuang mengembalikan kepercayaan masyarakat rancah terhadap kepemimpinan juragan wadana, tuturnya dalam hati Karena tekadnya sudah bulat, maka lendara berpikir keras bagaimana dan apa yang mula-mula harus diakerjakan agar tujuannya terlaksana Entah mengapa, tapi secara tiba-tiba saja dirinya jadi ingat kembali kepada Nyi Indangwati Bukan sekadar ingat, dia bahkan merasa rindu Lendra merasa kalau Nyi Indangwati menyayangi dirinya Aku harus bertemu dengannya, gumamnya Maka pada hari itu juga secara diam-diam pemuda itu pergi meninggalkan rancah Yang ditujunya tak lain adalah wilayah Pulau Majepti Aku harus bertemu dengannya Harus tutur hati Lendra berkali-kali Secara diam-diam Lendra berangkat menuju wilayah Pulau Majepti sebab dia yakin akan mudah menemui Nyi Indangwati di tempat di mana dulu dia menemukannya Lendra ingat pertama kali dia bersuah dengan Nyi Indangwati Itu terjadi ketika bendara wedana mengajaknya berburu binatang Ketika ada seekor menjangan terkena anak panah, Lendra menyusulnya Belakangan, ternyata bukan menjangan yang terkena panah, melainkan tubuh seorang perempuan cantik itulah Nyi Indangwati Gadis sayu itu merasa tertolong mewanya oleh Lendra Sebagai balas jasa, maka gadis cantik berlesung pipit itu berjanji akan menghadiahkan sesuatu Berupa apakah itu, Lendra tak sempat menanyakannya sebab dirinya tak secuil pun mengharapkan upah Namun oleh peristiwa yang menekan dirinya itu, memaksa Lendra untuk mengingat kembali apa yang pernah dijanjikan Nyi Indangwati Ya, aku harus menemui Nyi Indang, tuturnya lagi Tapi, untuk sampai ke tempat tujuan kini susahnya bukan main Walaupun baru sekali ke wilayah Pulau Majeti, namun sebenarnya Lendra masih hapal ke mana arah yang mesti dituju Lendra pun hapal betul, berapa lama waktu dihabiskan untuk bisa sampai ke tempat itu Namun manakala perjalanan ini diulang kembali, ternyata tidak sama persis seperti perjalanan pertama itu Lendra mesti keluar masuk hutan yang gelap dan pekat Terkadang tubuhnya terjerembab masuk ke kubangan berlumpur dingin Ketika tangannya menggapai-gapai ke atas karena tubuhnya melesak ke rawa dalam Ternyata benda yang digapainya bukan akar bukan pula dahan pohon, melainkan tubuh seekor ular besar Maka Lendra harus bergumur dengan ular besar itu sebelum dirinya selamat dari jebakan tanah rawa Dengan serta merta tubuh ular itu dia gayuti dan dipakai alat untuk melepaskan diri dari jebakan lumpur pekat Selamat dari jebakan rawa dan bahaya ular berbisa, ternyata dia pun harus berhadapan dengan beberapa binatang hutan berbahaya Manakala dia tiba ketika malam menjelang di sebuah gugusan tanah penuh pohon-pohon besar Didengarnya sebuah lolongan mengerikan Lolongan itu seperti sebuah lolongan serigala namun suaranya lebih menyayat-nyayat menyedihkan Ketika binatang itu berlalu ke hadapannya, Lendra mengkirik bulu kuduknya Binatang itu seperti kera tapi bisa berjalan Sebagaimana laiknya manusia Namun yang lebih aneh, kepalanya menyerupai kepala anjing Tempo hari Mangsa Jum pernah bilang bahwa di hutan-hutan pekat daerah rancah terdapat binatang aneh bernama Aul Aul itu bentuknya seperti kera namun berkepala anjing Jarang menampakkan diri, kecuali malam hari, itu pun di tengah hutan Dan binatang yang kini berdiri di hadapannya itu bentuk tubuhnya persis seperti apa yang pernah digambarkan oleh Mangsa Jum Dada Lendra berdegup kencang Binatang misterius itu tetap berdiri di hadapannya dan suaranya melolong-lolong terus Lendra mencoba menguatkan batinnya dan memasang kuda-kuda untuk menghadapi kemungkinan buruk Namun binatang itu ternyata tak bermaksud jahat Buktinya setelah lama menatap agak lama, dia segera meloncat pergi Loncatannya demikian dasyat dan cepat Hanya dalam sedetik lenyap bagaikan ditelan gelapnya malam Hanya suaranya saja sayup-sayup terdengar melolong dan merintih Binatang itu ternyata tak terbahaya Yang membahayakan malah yang datang belakangan Entah dari mana datangnya, secara tiba-tiba hadir serombongan ular Secara serentak, ular-ular itu membelit sekujur tubuhnya Lendra berusaha meronta dan menguak Namun semakin kuat dia meronta semakin kuat lilitan ular-ular itu Beberapa di antaranya malah membelit lehernya Menyebabkan pernapasan Lendra serasa tercekik Akan akhirnya Lendra terkulai lemas karena napasnya serasa sesak Manakala siuman, ternyata dia sudah berada di sebuah ruangan Ini adalah ruangan mewah Suasananya pun terang-benderang kendati Di sana tak didapat penerangan atau jendela terbuka Lendra tergolek di atas sal ketip berwarna merah darah Ada harum wawangian menyelimuti seluruh ruangan Lendra berusaha bangkit namun tubuhnya terikat keras oleh tali-tali kencang terbuat dari sejenis kulit Suruh dia duduk, terdengar suara seseorang Tubuh Lendra didudukan oleh seseorang Maka sambil tubuh tetap tertelikung tali kencang Dia sudah dalam keadaan duduk dan menghadap ke arah sebuah singgah sana Di atas singgah sana warna emas itu terlihat duduk seorang lelaki setengah baya Berkumis tipis berjanggut tipis dengan sepasang metel, tajam menyorot Lelaki gagah ini memakai mahkota raja terbuat dari emas pula Ada ornamen berlian di jidatnya, bergoyang-goyang karena kepalanya bergerak Kau mesti beri hormat kepada seng Prabu Selang Kuning, tutur seorang ponggawa Tapi kendati merasa terkejut, Lendra tetap diam Ayo cepat menyembah teriak seseorang Bagaimana caranya aku menyembah, sementara kedua tanganku terikat keras tanya Lendra Kalau kau berniat menyembah setulus hatimu, maka kau bisa tutur orang itu lagi Lendra mesti berpikir berulang-ulang untuk mengaku tulus dalam menyembah Namun karena dia ingin lepas, maka diakuatkan hatinya untuk berniat menyembah Maka seketika itu pun sepasang tangannya lepas dan bisa menyembah takzim Nah, begitu baru bagus, kata seseorang Lendra hanya sedikit mendengus Kau orang Galuh, mau apa datang ke kerajaan Pulau Majepti sini tanya seseorang lagi Sementara Prabu Selang Kuning tetap memandang saja Saya bukan orang Galuh, bila yang kalian maksud adalah sebuah kerajaan bernama Galuh Harap kalian ingat, Galuh sudah hilang Yang ada hanyalah Kabupaten Ciamis, kata Lendra Setiap yang ingin hancurkan kerajaan Pulau Majepti adalah orang Galuh, tutur lagi orang di sampingnya Ki Patih, biarkan orang ini mengutarakan maksudnya Seng Prabu Selang Kuning mulai berujar Seng Prabu sudah berkenan Maka cepat kau katakan, apa maksud kedatanganmu tanya Ki Patih Saya ingin tanya sesuatu Apakah di bangsa kalian sebuah janji mesti ditepati tanya Lendra Jangan samakan kami dengan bangsa manusia Janji bagi bangsa kami adalah sebuah kehormatan, tutur Ki Patih marah Siapa yang pernah janji padamu Nyi Indangwati? Mengapa Nyi Indangwati pernah keluar janji, padahal di bangsa kami tak biasa mengobral janji? Bisa kehadapkan Nyi Indangwati tutur Lendra Nyi Indangwati ternyata tak bisa dihadirkan dan ini membuat Lendra kecewa berat Mengapa saya tak bisa bersuah dengan Nyi Indangwati tutur Lendra kepada Patih? Sebab Nyi Indangwati bukan orang biasa Orang kebanyakan sepertimu tak bisa gegabah Bersuah dengan Putri Raja Nyi Indangwati tak akan segegabah itu menerima kehadiran orang kebanyakan Sahut Ki Patih sambil melirik kepada Prabu Selang Kuning Namun yang dilirik hanya dalam saja Wajah na nampak masgul Apakah Nyi Indangwati pun tidak gegabah dalam menerima pertolongan orang kebanyakan Dan apalagi pertolongan itu menyangkut nyawanya Tanya Lendra menatap Ki Patih Engkau pernah menolongnya Nyi Indangwati Ki Patih balik bertanya Ya, dan mustahil seorang bangsa onom tak taat janji Kata Lendra memanas-manasi Apa yang dijanjikan anakku itu Kai anak muda Prabu Selang Kuning mengangkat badannya sedikit dari kursinya Maka Lendra menceritakan pengalamannya menolong luka gadis itu Karena pertolongan ini Maka Nyi Indangwati berjanji akan meluluskan permintaan Lendra Permintaan apa tanya Seng Prabu? Tak disebutkan sebab saya tak pinta Dan kini karena saya butuh pertolongannya Maka akan saya pinta janjinya Kata Lendra Biasanya laki-laki yang datang pada anakku merengek-rengek mohon menjadi suaminya Apakah itu pula yang engkau akan perbuat? Anak muda tanya Seng Prabu Namun Lendra menggelengkan kepala dan amat mengherankan bagi yang melihatnya Dia mungkin laki-laki bodoh bila dapat peluang bersuanyi mas Namun tak minta jadi suaminya Gumam Kipatih tersenyum sinis Lendra tak mengomentari Apakah engkau menginginkan emas entan dan berbagai kekayaan? Lelaki di bangsa manusia memang begitu Kalau tak minta wanita tentu minta harta, bahkan kekuasaan Tutur Kipatih lagi Untuk kedua kalinya Lendra tak menimpali komentar mereka Dan mana kala Lendra hanya di anseribu bahasa Maka terdengar kekeh menghina dari para prajurit Sudah, biarkan saja anak muda ini mengutarakan keinginannya Potong Seng Prabu Coba katakan saja kepada Seng Prabu Apa permintaanmu, anak muda? Kata Kipatih Maksudnya, apakah saya tak perlu bersuah dengan Nyi Indangwati? Tanya Lendra Jangan cerwet Cepat katakan saja Apa keinginanmu? Kata Kipatih marah Maka Lendra berkata Bahwa bendara Wodana tengah menghimpun kekuatan rakyat Untuk mengeringkan rawa onom Namun rakyat kebanyakan takut dan tak sudi mengerjakan proyek besar itu Saya minta Bebaskan rasa takut orang agar sudi mengerjakan pengeringan rawa itu Kata Lendra Mendengar celoteh Lendra Seng Prabu termangu Apakah ini merugikan kalian? Tanya Lendra Kipatih berujar Bahwa bangsa manusia cenderung egois Bangsa manusia selalu beranggapan bahwa hanya kepentingan mereka saja yang mesti didahulukan Padahal bangsa lelembut, halus, seperti kami ini pun sama punya kepentingan hidup Tutur Kipatih Apakah dengan upaya pengeringan rawa, bangsa kalian akan terpuruk? Tanya Lendra lagi Hening sejenak Kemudian giliran Seng Prabu yang berucap Antara bangsa kalian dengan bangsa ku memang terpisahkan oleh satu lapisan Namun lapisan itu sungguh hanya setebal kulit bawang Peri kehidupan kami juga kadang-kadang suka ada kaitannya dengan bangsa kalian Toh apalagi bangsa kami dahulunya adalah seperti kalian pula Yaitu sama-sama sebagai bangsa manusia Tutur Seng Prabu Namun hal ini belum membuat Lendra mengerti Kami perlu makan Makanan itu diantaranya ada di lingkungan bangsa manusia Kalau kami ingin makanan berupa daging Maka kami akan mengubah diri jadi buaya atau sebangsa hewan pemakan daging Kalau kami ingin makanan yang tumbuh di air Maka kami akan menyerupai ikan yang berseliwaran di rawa-rawa Maka bila rawa kering Kami tak bisa mencari makan sebab suatu saat Oleh keserakahan manusia Rawa akan berubah menjadi ladang dan sawah Belakangan akan berubah pula menjadi rumah atau pusat kediaman penduduk Dan lantaran manusia adalah bangsa serakah Maka suatu saat alam akan rusak Telaga tak ada Rawa tak ada Hutan tak ada Padahal itulah tempat hidup kami Tutur Kipatih Itu juga bagian dari tempat hidup manusia Potong Lendra Apalagi bila hal itu benar demikian Tapi aku sungguh tak percaya sebab manusia itu memang serakah Suatu saat Alam yang ase ini bakal habis atau rusak Tutur Kipatih lagi Tak boleh memukul rata seperti itu Kalau semua manusia ahlaknya rusak Sudah sejak dulu dunia ini akan punah Gumam Lendra sedikit tersinggung Apakah engkau bagian dari kelompok yang baik Tanya Kipatih Saya tak berani menilai diri sendiri Namun majikan saya Bendara Wadana adalah orang yang menghargai alam Beliau berupaya membuat rencana bukan semata Untuk kepentingan umat manusia semata Namun juga untuk kepentingan yang lebih besar lagi Yaitu alam semesta ini Bendara ingin alam tetap asri dengan polesan-polesan tangan manusia Kata Lendra Maksudmu, kami harus bantu kalian paling sedikit Kami tak diganggu Dari mana engkau tahu bahwa kami suka mengganggu manusia Tanya Kipatih tersinggung Maka Lendra menjelaskan kalau kadang-kadang terdengar berita orang hilang di rawa atau di hutan Atau terdengar berita ada orang menderita sakit mendadak bahkan sampai tewas hanya gara-gara berbuatulah yang sepele Itulah perilaku manusia Bangsa kalian hanya selalu membuat penilaian berdasarkan kepentingan kalian sendiri Membabat satu ranting dianggap perbuatan sepele sebab Beranggapan tak berakal merusak hutan Padahal kalau satu orang mematahkan satu ranting Berapa juta ranting akan patah bila semua bangsa kalian bertindak ceroboh Tanya Kipatih Itulah sebabnya Bila ada yang mematahkan ranting lantas orang itu jatuh terjerembab Jangan salahkan bahwa itu hukuman dari kami Kata Kipatih lagi Bulan lalu ada orang terbenam di rawa Apakah itu bukan perbuatan kalian? Tanya Lendra sambil senyum Orang itu mati karena serakah ingin ambil ikan banyak-banyak Saking lamanya berendam diri Badannya kaku dan tenggelam Apakah itu hukuman dari kami atau bukan? Silakan engkau nilai sendiri perilaku orang itu Kata Kipatih Banyak orang berlaku gegabah Tapi bila kena musibah Kesalahan selalu ditimpakan kepada orang lain Tutur Kipatih yang diiakan oleh Seng Prabu Kipatih menerangkan berbagai contoh di mana suka terjadi orang celaka Apakah itu mati tenggelam, jatuh dari pohon atau tersesat di hutan Kata Kipatih, bila ada yang mati tenggelam, maka selalu dikatakan lantaran penghuni rawa minta tumbal Padahal orang itu mati karena kakinya terjerat akar-akar bawah air atau lantaran kaku kedinginan Begitupun bila ada yang tersesat di hutan Dikatakan sebagai disembunyikan oleh lelembut di hutan itu Padahal itu semua bergantung kepada perbuatan mereka sendiri Tutur Kipatih lagi Lendra diang saja mendengarkan Tapi kembali kepada urusan yang tadi Apakah pihak penghuni di sini mau membantu bila bendara wadana akan mengeringkan rawa Lendra mengembalikan obrolan kepada masalah utama Untuk yang kesekian kalinya Seng Prabu nampak tercenung Rawa Onom dan sekitarnya adalah kampung halaman kami Tempat kami mencari hidup bahkan tempat kami menghadapi kematian kelak Kalau rawa dikeringkan, alam akan berubah dan persediaan kebutuhan kami pun akan berubah Bangsa Onom tak senang kehirup pikukan Bila rawa kering dan kelak rawa menjadi tempatmu kimbang sama manusia Kehidupan kami terganggu Tutur Kipatih lagi Kalau begitu, kita tak punya kesesuaian paham Artinya kita mesti berjuang sendiri-sendiri Gumam Lendra sambil berjingkat berdiri Engkau mau kemana tanya Kipatih sama-sama ikut berdiri Para prajurit pun sama berdiri dan seperti hendak mencegah Lendra untuk beranjak Saya akan kembali ke alam saya, kata Lendra Silakan bila kau bisa, anak muda kata Kipatih melirik ke arah Seng Prabu Maka ketika Seng Prabu mengangguk, Lendra pun dilepasnya untuk keluar dari keraton Lendra melangkah di sepanjang jalan berbalai berupa batu-batu mengkilat bak permata Di sepanjang jalan berbalai itu tumbuh bunga beraneka macam dengan keharuman yang semerbak menyegarkan pernapasan Namun Lendra tak tertarik dengan itu Katanya, itu hanyalah pandangan maya sebab bila dia kembali tersadar ke dunia nyata Semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan Ketika Lendra lewat ke sebuah pertamanan yang berpohon rimbon dan teduh Hatinya tersentak manakala di sebuah bangku taman ada seorang gadis menantinya Nyi Indangwati Gumamnya dengan dada bergebar Tak pelak lagi, gebaran jantung ini terjadi lantaran ada gairah berahi yang selama ini tersembunyi Tapi di saat-saat perasaan itu bergelayuk datang pula kesadaran dirinya Dia bukan bangsa manusia Tak baik aku mesti berhubungan dengan makhluk dari alam berbeda Begitu tutur kata hatinya Tapi kita semua sebenarnya tunggal makhluk ciptaan Tuhan, Kakang Mengapa hanya karena perbedaan bangsa kita harus memilah-milah jawab Nyi Indangwati membuat Lendra terkejut Gadis itu mendengar apa yang dikatakan hatiku, keluh Lendra Itulah sebabnya, tak ada bohong di sini Jahat dan benar akan nampak seperti kita melihat sinar bulan Dan karena tak ada yang bisa disembunyikan maka hanya kejujuran saja yang hidup di negeri kami Tutur Nyi Indangwati sambil senyum Untuk kedua kalinya dada Lendra berdebar kencang Tangan Nyi Indangwati melambai dan tubuh Lendra seperti tersedot untuk segera ikut datang Begitu tiba di hadapannya, gebar dada Lendra semakin kencang Dan mana kala tangannya dituntun untuk duduk bergandengan Pemuda itu pun menurut Orang galuh boleh dikata musuh kami Tapi galuh sebenarnya adalah kecintaan kami Galuh itu dambaan kami, sebab dulu kamilah yang membesarkan galuh Sebagai tanda bahwa kami cinta galuh, perilaku kami selama ini pun adalah perilaku orang galuh yang sejatinya Katanya Nyi Indangwati Bila boleh aku katakan, orang galuh yang asli adalah kami Yang lainnya hanya ikut-ikutan mengaku saja sambil tak pernah memperlihatkan perilaku masyarakat galuh Katanya Nyi Indangwati Apa tandanya masyarakat galuh yang asli itu? Nye Mas tanya Lendra penasaran Yaitu, mereka yang sanggup mengamalkan dan menjaga ketulusan Galihnya hati Galuh atau galih adalah pusat hati, pusatnya perasaan kemanusiaan Apakah manusia itu bisa baik atau buruk bahkan jahat, amat bergantung kepada penggunaan galihnya hati itu Percuma engkau mengaku orang galuh bila hatimu busuk Sebab dengan demikian, nama negeri ini akan tercemar, tuturnyi Indangwati Saya bukan orang galuh, Nye Mas Bila begitu, kau beruntung sebab kau boleh menggunakan perasaanmu apa dan bagaimana saja Tak bisa begitu Sebab dunia akan hancur kalau manusia mengumbar perasaannya tanpa dibatasi oleh kebenaran dan niat baik Jawab Lendra Itulah perilaku orang galuh, Kakang Atau mungkin itulah keharusan semua umat di dunia, dimanapun adanya Potong Lendra Tapi orang galuh sudah mesti beri tiket seperti itu Sebab mereka sudah menyadari dengan memberinya nama galuh bagi kerajaan ini Katanya Indangwati Wilayah ini kini namanya Ciamis, bukan galuh, Nye Mas Tidak Bangsa kami tetap menyebutnya galuh sebab aku tetap menaruh harapan agar masyarakat di sini Apakah itu masyarakat nyata atau masyarakat bunian Tetap melanggengkan kehidupan yang penuh tanggung jawab Katanya Indangwati Lendra hanya menghela nafas sebab keinginan gadis ini di zaman kini amatlah susah Untuk ini, maka Lendra kembali berjingkat Kakang mau ke manakah gadis itu memegang tangan Lendra Kakang akan pulang ke alam Kakang sendiri Mengapa? Bukankah Kakang akan berjuang untuk kepentingan bangsa Kakang? Tanya Nye Indangwati Rasa-rasanya Kakang berbeda kepentingan dengan bangsamu, Nye Mas Kata Lendra ingat lagi perselisihan paham dengan kipatih kerajaan ini Yang namanya perjuangan tak harus dimulai dari persamaan kehendak Malah itulah namanya perjuangan bila kita sanggup mempertahankan pendapat kita Sebab bila berjuang dengan kesepakatan, biasanya perlu kempromi Yaitu saling mengalah dan saling memberi bukan semata metu saling meminta saja Katanya Nye Indangwati tersenyur ringan Ya, ya, Kakang mengerti Gumam Lendra sambil mencoba menahan hatinya untuk pergi dari tempat ini Maka Lendra melangkahkan kakinya Meninggalkan Nye Indangwati tanpa berani menengok lagi ke belakang Terdengar lantunan gadis itu dengan suara merdu Isi nyanyiannya perihal pentingnya perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan Lendra terpana dengan isi nyanyian itu Ariba juang teh Kudu ayea pengorbanan sahasaha anu menta kudu daek mir Anu pepenta embung mirnya pinter kode angarana Yang namanya berjuang harus ada pengorbanan siapa berani minta Harus berani beri Yang kerjanya minta tanpa mau beri itulah culas namanya Lendra sejenak berdiri mematung Ada keinginan dia menoleh ke belakang Namun niat itu diurungkannya kembali Tidak, aku harus pulang ke tempat asalku Demikian hatinya bicara Maka Lendra memaksa hatinya beri perintah agar kakinya melangkah terus Dan Lendra memang berhasil melangkah Terus melangkah kendati suara lantunan Nye Indangwati terus terngiang Hingga pada suatu ketika, Lendra tiba kembali di sebuah hutan belantara yang gelap dan pekat Di tempat itu tak ada jalan setapak, tidak pula lorong dengan sedikit cahaya Lendra bahkan tak tahu apakah sekarang siang hari atau malam hari Bila siang hari mesti ada cahaya, bila malam hari mesti gelap gulita Sementara di hutan itu, tak ada cahaya namun juga tak gelap gulita Artinya, benda apapun yang ada di sekitarnya terlihat dengan cukup jelas Termasuk yang bisa dilihat oleh Lendra adalah seonggok tubuh yang amat menakutkan Makhluk itu sungguh aneh Sebesar kambing namun juga bukan kambing Makhluk itu bisa berdiri dengan sepasang kakinya Sementara sepasang kaki bagian atasnya meronta-ronta dengan cakarnya yang tajam Kepala makhluk itu seperti kera namun juga seperti manusia Sebab hidungnya tak pesek Hanya lantaran gigi-giginya yang tajam saja yang membuat dia dianggap sebagai makhluk aneh Apalagi matanya mencorong tajam berwarna merah menyala Dari sisi-sisi mulutnya meleleh cairan putih Lendra terkesiap Makhluk aneh itu seperti sengaja menjagatnya Apalagi ketika makhluk itu meloncat ke depan dan mencoba mencakar wajahnya Lendra menjatuhkan dirinya ke samping sehingga sergapan makhluk itu hanya mencakar angin Namun begitu Lendra bangkit Makhluk itu sudah meloncat dan mencakar pula Lendra menjerit ngeri sebab makhluk itu akan mencakar wajahnya Untuk kesekian kalinya Lendra menjatuhkan tubuhnya ke belakang dan jungkir balik beberapa kali Namun demikian, tak urung bahu Lendra terkena sedikit cakaran Ada rasa dingin dan bercampur pedih mana kalah sedikit darah mengucur dari luka itu Dari rasa perih berubah menjadi panas dan gatal Lendra mencoba menggaruknya Tapi semakin digaruk semakin perih dan semakin gatal Belum lagi kulit yang terkena garukan lukanya semakin membesar dan darah semakin mengucur Melihat Lendra mengeluh lantaran luka di bahu, makhluk itu berbunyi bercuitan dan suaranya menyakitkan telinga Lendra tak mau terus berhadapan dengan makhluk mencijikan itu Maka dia balik ke arah semula dan berlari kencang Tapi makhluk itu ternyata bisa terbang seperti kelelawar Ketika dia tengah dah ke atas, baru ketahuan bila makhluk itu memang persis kelelawar raksasa Lendra ingat, kelelawar takut cahaya Maka ingat ini, sambil berlari kencang dia ambil paneker, pemantik api terbuat dari batu, dari saku bajunya Paneker itu dia coba nyalakan Maka ketika terlihat cahaya berkilat, makhluk itu menjerit ngeri dan terbang menjauh Namun berbarengan dengan itu, tubuh Lendra pun terkulai lemah Kepalanya terasa pening dan tubuhnya berdebuk Lendra pingsan Ketika siuman, dia sudah berada di pembaringan Di sisinya, Nyi Indangwati duduk tengah merawat luka di bahunya Nyi Mas, kau menolongku Tanya Lendra menatap wajah cantik di mana tangan-tangan yang lemtik dan halus itu tengah merawat luka di bahunya Ya, sebab saya punya utang budi pada kakang yang dulu merawat lukaku Tutur Nyi Indangwati mengingatkan peristiwa dulu ketika gadis itu terkena luka anak panah Apakah dengan demikian, kita sudah impas satu sama lain Tak punya utang lagi, Nyi Mas, tanya Lendra Bahwa tak baik orang hanya meminta saja Sebab sebuah nilai kemanusiaan akan terjadi Bila di antara sesama saling memberi dan bukan hanya saling meminta saja Keluh Lendra sebab dia merasa kalau keinginannya tak akan terkabul Apa yang engkau inginkan sebenarnya, kakang tanya Nyi Indangwati Seperti tahu akan isi hati Lendra Ya, engkau sudah pasti tahu akan keinginanku Bahkan keinginanku ini sudahkah sampaikan kepada ayahandamu, Nyi Mas, kata Lendra Ya, bagaimana tanggapan ayahanda? Dia menolaknya, kata Lendra menghela nafas Nyi Indangwati pun sama menghela nafas Kalau ayahanda menolak, maka tak ada yang bisa mengubah pendiriannya, kata Nyi Indangwati Ya, kakang mengerti Dan ini artinya kakang mesti berjuang sendiri, kata Lendra Maksudmu, bangsamu akan melawan bangsaku? Kakang tak tahu, seperti apa perjuangan itu Kakang pun tak mewakili bangsaku sebab kini aku jadi orang terasing di sana Bendara wadana bahkan sudah mengacuhkanku sebab tersinggung atas sikapku, kata Lendra Mengapa begitu? Maka Lendra memaparkan kisah-kisahnya Betapa peristiwa-peristiwa aneh yang melanda di adan temannya bernama Yang Dayat dianggap telah memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat rancah Setelah mendengar kisah Yang Dayat bahwa bangsamu tak merestui pengeringan rawa onom Maka hampir semua orang rancah merasa takut dan tak mau diajak bekerja mengeringkan rawa Kakang pun kena getahnya ditegur oleh bendara wadana Maka sebagai penebus dosa, Kakang berjanji kepada bendara untuk mengusahakan agar masyarakat tak takut lagi Itulah sebabnya Kakang memerlukan datang ke tempatmu Karena Kakang hanya kenal engkau, maka tadinya Kakang akan minta pertolonganmu Namun di keraton aku tak bisa bertemu denganmu Yang ada hanyalah hayah handamu dan patihnya Pihak keraton Menolak permintaanku, keluh lendara Nyi Indangwati hanya terpekur mendengarnya Kau pun tak setuju dengan rencana bangsa kami Tanya lendara kemudian Jawab Nyi Indangwati Bila saya pun termasuk bangsamu, tentu saya akan mendukungnya Tapi antara kalian dengan kami tentu ada kepentingan yang beda Kami senang kelestarian alam, sementara kalian tidak Mari dengarkan lantunan ujar-ujar kami Maka Nyi Indangwati melantunkan nyanyiannya lagi Lamun nyatu tambahan teu lapar Lamun ngininum tambahan teu hanaang Lamun hs tambahan teu nundutan Lamun di baju tambahan teu dicangcut Bila makan sekadar tidak lapar Bila minum sekadar tidak dahaga Bila tidur sekadar tidak ngantuk Bila memakai celana dalam sekadar tak berpakaian Begitu sederhananya sikap hidup kami Semuanya tak berlebihan Semuanya tak bersifat serakah Dan semuanya tidak merusak Sementara di bangsa kalian Bila ingin makan, maka makan banyak-banyak Bila ingin minum, maka minum banyak-banyak Bila ambil ikan dirawa, kebutuhan dua ekor Maka ambilnya sepuluh ekor Bila mungkin, seluruh air dikeringkan Agar seluruh ikan bisa diambilnya Demikian pun bila masuk hutan Ambil kayu banyak-banyak Berburu binatang banyak-banyak Padahal keperluannya tak sebanyak itu Itulah sebabnya bangsa ku suka mengerutkan dahi Bila bangsamu punya rencana besar Boleh dikata, kami tak punya kepercayaan Bahwa bangsamu bisa mengurus salam baik-baik Tutur Nyi Indangwati panjang lebar Mendengar ocahan ini, Lendra menunduk lesu Demikian burukah perilaku manusia sehingga tak dipercayai mahluk gaib Seandainya perilaku bangsaku sama dengan perilaku bangsamu Gumam Lendra seperti tak tuntas Apa maksudmu, kakang tanya Nyi Indangwati melirik sedikit sayu Ya, seandainya bangsaku bisa hidup apik dan teratur mengurus salam Apakah kalian akan mempercayai dan merestui rencana besar Yang akan dihadapi bendara wadana tanya Lendra lagi Mendengar ini, kembali Nyi Indangwati tersenyum tipis Direstui atau tak diberi resu, sebenarnya itu merupakan sesuatu yang terpisah dari rencana besar bangsamu Tidak berarti bahwa bangsa kami tak merestui lantas rencana besar kalian mesti digagalkan Kan sudah saya katakan, bahwa sebenarnya kepentingan kita ini berbeda Kami hanyalah bangsa yang sederhana dan tak berlebihan Sementara kalian adalah bangsa yang banyak cita-cita dan berkeinginan besar Jangankan ingin menguak alam di bumi, bahkan untuk menguak rahasia alam di langit Bangsa kalian kelak akan berusaha, katanya Nyi Indangwati lagi Maksudmu, apakah bangsamu akan membiarkan kami melanjutkan rencana besar ini tanya Lendra kemudian Itu sudah menjadi urusan kalian Bahwa nanti akan terjadi sesuatu lantaran beda kepentingan, sudah barang tentu akan terjadi Jangankan antara makhluk yang beda bangsa Bahkan di sebuah lingkungan yang sama pun bila sudah beda kepentingan akan terjadi pertikaian Seorang penjala ikan di bangsa kalian tiba-tiba mesti jadi petani karena rawa dikeringkan menjadi persawahan Tentu akan memerontak sebab dia tak bisa jadi petani Begitu sebaliknya Nah, di bangsa kami, rawa diperlukan sebab di rawa kami bisa menjadi ikan Bila ingin merasakan makanan berupa rumput Kami bisa jadi bangau, bila ingin makan ikan kecil Begitu seterusnya Jadi, betapa sengsaranya bangsa kami bila pada suatu saat rawa tak ada Itu saja Mendengar ini, Lendra kembali mengeluh Betapa beratnya punya keinginan Pikirnya, semua keinginan yang ada di benak siapapun mesti dipikir masak-masak sebelum melakukannya Sebab apalah artinya kebahagiaan bila cita-cita terlaksana sambil menyengsarakan pihak lain Perbantahan antara Lendra dengan Nyi Indangwati tak pernah selesai Satu sama lain tetap bertolak pada masing-masing kepentingan Namun demikian, sebenarnya Lendra sudah dapat menarik kesimpulan Bahwa sebenarnya bangsa Onom tidak serta-merta melakukan penolakan dengan harga mati Seperti apa kata Nyi Indangwati, kekhawatiran bangsa Onom itu terjadi lantaran mereka tak percaya kepada manusia yang selalu bersikap serakah Mungkin mereka tidak akan begitu keras menolak bila manusia bisa memenuhi harapan mereka, yaitu bangsa manusia jangan merusak alam Tutur Lendra dalam hati Lendra kembali melangkahkan kakinya Bahunya yang dibebat dedaunan obat masih terasa sakit Namun demikian, darah sudah lama kering Seperti yang sudah dilakukannya, Lendra melangkah sambil tak mau menoleh ke belakang Pengalaman beberapa waktu lalu membuktikan Bila menoleh ke belakang maka pandangan akan berubah Istana megah beserta hal-hal indah lainnya akan berubah mendadak menjadi hutan belukar dengan berbagai mara bahayanya Ketika dia berjalan hati-hati di atas jalanan berbalai batu-batuan permata itu Di tengah jalan berdiri pula seorang gadis cantik Melihat wajahnya, Lendra serasa pernah mengenalnya Gadis berlesung pipit dengan metu berbinar ini adalah emban bawah Hanyi Indangwati Engkau kah nyinai matanya Lendra merandek Gadis berusia 17 tahun ini mengangguk dengan senyum menawan Kau mencegatku Untuk kedua kalinya gadis itu mengangguk dengan senyum dikulum Mengapa? Tanya Lendra Sebab kau adalah pemuda aneh Tutur gadis itu Apanya yang aneh? Banyak lelaki di bangsa kalian susah payah bertapa dan bersunyi diri sampai mau digigit nyamuk Bahkan dihampiri binatang buas Semuanya pingin ketemu Nimas Sementara kau beberapa kali bertemu malah mengabaikannya Katanya Naimah Mengapa mereka berusaha pingin bertemu Nimas? Tanya Lendra Mereka pingin menikahi putri kerajaan Pulau Majeti Sebab dianggapnya bila berhubungan keluarga dengan bangsa kami Maka segala keinginan duniawi bakal terlaksana Oh begitukah? Apakah cita-cita pingin mengeringkan rawa termasuk juga ke dalam sebuah keinginan duniawi tanya Lendra memancing Nyi Naimah kembali tersenyum Mungkin, ya, sebab itu masuk ke dalam hal-hal yang bersifat duniawi juga, kilahnya Apakah aku pun mesti melamar Nimas? Tanya Lendra kemudian Maka untuk yang kesekian kalinya Nyi Naimah tersenyum manis Sudah diberi kesempatan banyak-banyak agar kau meminang Nimas tapi kau abaikan selalu, kata Nyi Naimah Aku ingin tanya, apakah bila aku menikah dengannya cita-cita mengeringkan rawa Onom akan terkabul Lendra tak menggubris ucapan Nyi Naimah Setiap bangsamu yang pingin menikah dengan Nyi Mas adalah mereka yang memiliki ambisi pribadi, untuk kepentingan pribadi Pingin kaya, pingin disedani atau pingin jadi pemimpin Boleh dikata hanya kau seorang datang kesini lantaran cita-cita untuk kepentingan umum, kata Nyi Naimah Apakah bisa itu Lendra mendesak tapi Nyi Naimah tak menjawab e cara langsung Cita-cita pribadi mudah dilaksanakan Tapi cita-cita untuk kepentingan umum, bakal Menyangkut hal-hal lebih besar lainnya Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan kerugian fatal di pihak si pemberi Tak semudah itu, tutur Nyi Naimah Lendra merenung Dia ingat cita-cita bendara wadana Dan dia pingin bantu cita-cita besar itu Apapun risikonya Kalau cita-cita bendara wadana terkabul Aku rela menikah dengan Nyi Mas, Gumam Lendra Mendengar ini, Nyi Naimah ketawa renyah Dasar bangsa manusia licin dan licik Kau yang butuh tapi malah kau yang minta syarat Kata Nyi Naimah menutup bibirnya dengan punggung tangan karena masih tertawa Mintalah sesuatu untuk kepentingan diri sendiri saja Katanya lagi Mendengar ucapan Nyi Naimah ini Lendra mengatupkan bibirnya Sudah itu berlalu melangkahkan kakinya menyusuri jalan berbalai batu permata Lendra, menikahlah dengan Nyi Mas Dia amat kagum padamu Terdengar suara Nyi Naimah Dengan syarat mendukung pengeringan rawatannya Lendra tanpa menoleh ke belakang Kau manusia sombong Tak sepantasnya jual mahal di tempat ini, Nyi Naimah menjadi berang Tapi Lendra terus melanjutkan langkahnya Kau menolak cintanya Nyi Mas, maka akan kualat Tapi itu bisa ditolong bila kau mau menikah dengan siapa saja di sini Kau akan diterima menjadi bangsa kami, kata Nyi Naimah Namun Lendra seolah tak mau mendengarnya Kalau kau tak menoleh padaku kau akan mati sebab akan bertarung dengan si Luman Naul Dan kalau kau menoleh ke belakang, maka kau akan mati karena menahan berakhir teriaknya Nyi Naimah Lendra bercekat Maka serta merta kakinya berhenti melangkah Ada dua pilihan yang sama-sama membahayakan Bila dia tak menoleh maka akan bertarung melawan si Luman Naul Barangkali yang dimaksud di sini adalah binatang aneh yang garang seperti kelelawar besar Bisa terbang, berwajah mirip panjing dan berkaki seperti keranamun bersayap Sudah dia rasakan betapa membahayakannya binatang mencijikan itu Pilihan kedua adalah mati karena menahan berahi Kaum lelaki memang paling rawan dalam menghadapi hal yang satu ini Tapi Lendra tak takut dengan yang ini Wah, mustahil aku tak kuat menahan gelora cinta Sudah aku buktikan menghadapi mahluk secantik apapun aku bisa kuat menghadapinya tutur Lendra Berkata begitu sambil dia memilih menoleh ke belakang Dan benar seperti apa yang diduganya Di hadapannya terpampang sebuah pemandangan yang amat mengelorakan hatinya Di hadapannya Nyi Naimah sudah berdiri penuh gelora Gadis manis berlesung pipit dengan metu berbinar itu kini sudah terkuat semuanya Tak ada benang selembar pun yang menutupi tubuhnya Amboi, tubuh itu begitu putih mulus dan halus Bila ada lalat yang hinggap Maka tubuh lalat itu akan jatuh ke tanah saking licinnya tubuh gemulai itu Nyi Naimah datang padanya sambil bergerak-gerak menggelorakan berahi Lendra akan memalingkan muka Namun lehernya terasa kaku Matanya pun tak bisa dia gerakkan untuk melihat ke arah lain Maka yang kini dilihatnya hanyalah gerakan-gerakan erotik dari tubuh Nyi Naimah Ada harum semerbak lewat di depan hidungnya Ada dengus napas dan erangan serta rintihan perlahan yang lewat di telinganya Nyi Naimah merengek-rengek manja dan itu semua sungguh menggelorakan hasrat birahinya Bergidik bulu kuduk lendra Tubuhnya pun menggeletar seperti orang menderita demam hebat Dadanya turun naik dan napasnya memburu Tak terasa, pemuda itu mencabik-cabik pakaiannya sendiri Tak puas dengan mencabik pakaiannya Maka dicabiknya pula seluruh tubuhnya sampai berdarah-darah Lendra berteriak-teriak Sebab tak kuat menahan gelora hatinya Dia hampir menerjang untuk mendekap gadis itu Namun ketika hasratnya sudah tak tahan Dia balikan tubuhnya ke belakang Maka begitu membalik Begitu terlihat ada makhluk garang menerjangnya Makhluk mengerikan itu mencakar wajahnya Mencabik-cabik dadanya Bahkan Menggigit leharnya Lendra berupaya keras untuk menghindar dan melawan Bila tadi tubuhnya menggeletar karena menahan gelora berahi Kini bergeletar karena menahan rasa takut dan kengerian Bendara Wadana merasa kehilangan pemuda bernama Lendra Beliau merasa menyesal telah menegurnya Padahal rasa takut warga rancah atas keberadaan Rawa Onom bukan lantaran hasutan pemuda itu semata Bendara Wadana jauh hari pun sudah tahu bahwa daerah Rawa Onom sudah disebut-sebut sebagai daerah angker Hanya karena Lendra mengatakan bahwa penghuni Rawa Onom keberatan dengan rencana pengeringan Rawa Maka seolah semua kesalahan ditimpakan kepada pemuda itu Sampai berminggu-minggu lamanya Orang dikerahkan untuk mencari Lendra Pinggiran hutan dan Rawa ditelusuri kalau-kalau pemuda itu celaka di sana Namun Lendra tak bisa ditemukan Kalau dia mati, mesti diketahui di mana kuburnya Tapi Lendra bagaikan ditelan bumi, tak ada kabar beritanya Sementara itu, masyarakat semakin menjauh juga dari ajakan Bendara Wadana Pada umumnya mereka enggan ikut rencana pengeringan Rawa Apalagi di saat-saat itu, bersamaan dengan hilangnya Lendra Dirancah timbul penyakit malaria dan banyak makan korban Bendara Wadana bersedih hati Selain dia kehilangan pekerja yang amat setia namun keras hati Bendara pun bersedih karena belum bisa melaksanakan cita-citanya mengeringkan Rawa Onom Sampai pada saat berhentinya R. Bratanagara sebagai Wadana rancah Karena mesti pindah bertugas kembali ke Indramayu Proyek besar yang jadi cita-citanya itu belum kesampaian juga Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada 1917 R. Bratanagara yang sudah pensiun memilih hari tuanya untuk tinggal di rancah kembali Sebagai orang swasta dia tetap berkeras ingin melaksanakan cita-citanya Yaitu mengeringkan Rawa Onom agar bisa berubah menjadi lahan pertanian Di tahun-tahun itu pun perjuangan beliau sungguh berat sebab tak begitu mudah mengajak serta masyarakat untuk sama-sama berjuang mengeringkan Rawa Alasan klasik yang dikemukakan bahwa wilayah itu merupakan kekuasaan bangsa Onom dan mereka tak berani mengganggunya Namun rupanya, berlandaskan kepada kepercayaan tradisi ini Maka R. Bratanagara pun pada akhirnya mengakui adanya kekuasaan di daerah itu Maka untuk memperlihatkan sebagai bangsa manusia yang beradab dan penuh hormat terhadap sesama R. Bratanagara berupaya melaksanakan cita-citanya sambil melakukan tata kera Terhormat sehingga diperkirakan penghuni Rawa Onom tidak marah atau tersinggung atas cita-cita besar bangsa manusia Secara diam-diam, R. Bratanagara sering pergi ke wilayah Pulau Majeti Di mana dipercaya bahwa daerah itu merupakan pusatnya kerajaan Onom Sampai pada 1935 rencana besar itu baru bisa dikerjakan Selama mengerjakan pengeringan Rawa, boleh dikata tak ada hal-hal yang spektakuler Dengan kata lain, bangsa Onom tak marah Tentu tak akan marah sepanjang kita meminta izin secara terhormat Tuturki Dipa, Juru Kunci Pulau Majeti Dalam setiap pengerjaan pengeringan Rawa, malah bangsa Onom diundang serta, terutama di saat kenduri selamatan Pada akhirnya, sampai dengan awal tahun 1980-an, warga Ciamis kerap mengundang bangsa Onom bila ada keramaian Kamar kosong, kuda kosong, bahkan berbagai penganan suka disiapkan untuk menyambut kedatangan tamu terhormat yang Secara kasat metode dari orang biasa, seng tamu tak bisa dilihat Pulau Majeti yang dahulu berada di tengah Rawa, kini sudah berada di tengah lahan persawahan subur Kata sementara orang pandai, sesudah Rawa Onom dikeringkan, Prabu Selang Kuning beserta ambar rahayatnya telah meninggalkan Pulau Majeti dan membangun kembali kerajaan baru di sebuah lahan yang masih berawa Rupanya untuk kepentingan manusia, bangsa Onom mau mengalah Tamat Terima kasih telah menonton